Intro Hari ini memang beberapa isu terkait apa namanya Bidak-bidak catur yang dimainkan sekitar istana oleh Pak Jokowi Ini menarik untuk kita amati bagaimana Pola pergeseran dari partai-partai Entah itu partai yang dalam barisan pendukung pemerintah Dan kemudian partai yang di luar pemerintah Itu seperti ada reposisi seperti itu Pergeseran-pergeseran Dan juga tokoh-tokoh politik Itu juga saling membuat event-event yang sangat membuat Dinamikah politik kita sangat cair Sekemarin gitu apa namanya Yang tidak pernah kita juga pikirkan bagaimana Putra Pak SBI kemudian bertemu dengan Pak Jokowi di istana Hari ini pemberitaan muat itu semua Pergeseran-pergeseran politik itu menjadi menarik Dan melihatnya bahwa Pergeseran yang terjadi dalam itu adalah terkait dengan Sebenarnya konsolidasi politik Yang dilakukan oleh Pak Jokowi sendiri Dan juga bagaimana Kita membaca pertanyaan kontestasi Para calon-calon yang akan Potensial bertanding di 2019 Entah itu sebagai presiden Entah itu juga sebagai calon wakil presiden Beberapa wacana juga muncul dari beberapa partai-partai Sehingga kenapa kami kemarin menghadirkan Mas Marwan dari PKB Karena menarik Ketika banyak partai mewacanakan calon presiden PKB itu mewacanakan calon wakil presiden Dan kemudian ada sikap politik yang belum tidak terlalu terburu-buru Mencalonkan Pak Jokowi dengan alasan Ada sebuah code-n-code Saraya yang mengancam Pak Jokowi Karena minta calonnya di sini Hal-hal ini Bergen tawar-menawar politik segala macam Hari-hari ini begitu intent terjadi Tanpa lagi isu resawal kabinet segala macam Jadi Dan nampaknya menarik untuk kita ikuti Hari ini sudah Apa namanya Bersama kita tiga orang narasumber Saya nanti akan minta ke Bang Juryaman dulu Apa namanya lalu ke Bang Re Dan lalu ke Mas Kristiadi Yang nanti senior dan bisa merangkum dan anu semuanya Bang Jul Menarik saya biasanya Bang Jul atau Mas Jul Tergantung apa ada di warteg atau di warung apa Tahun politik ini sebenarnya bergerak lebih cepat Jadi Oktober nanti itu kan tiga tahun Pak Jokowi Andai pun nanti terjadi katakanlah resawal Katanya mau ada resawal seperti itu Tentu kebutuhan resawal itu lebih Kalau menurut dugaan kami lebih untuk kebutuhan Konsolidasi Apa namanya Pak Jokowi sendiri untuk katakanlah Karena Pak Jokowi cukup potensial Dua nama potensial untuk Capres 2019 Pak Jokowi dan Pak Prabowo Dan sepertinya Kanalisasi rekonfigurasi politik mengarah kepada dua figur kuat ini Pak Jokowi dan Pak Prabowo Dan menarik pergeseran partai-partai pendukung Dari tujuh partai Dari sepuluh partai itu kan kalau kita beras Secara kasar itu ada tujuh di pemerintah Dan tiga di Apa namanya Di barisan luar pemerintah Tujuh dari barisan pemerintah Ini PAN yang hari ini posisinya sebenarnya Masih dilematis Dia sebenarnya Hatinya itu kakinya ada di mana Secara tegas di pemerintah atau tidak Nah Sementara sekarang Apa namanya Ada demokrat yang sudah mulai Kemarin dengan AHY seperti itu Tetapi ada tiga partai Sudah mencalonkan Pak Jokowi 2019 Itu Golkar Hanura dan Dan P3 ya Ada tiga partai Sorry Nasdem belum? Nasdem ya P3 Oh iya Dari tujuh partai Jadi Sementara ada beberapa Dari komposisi itu adalah Kenapa P3 mungkin mencalonkan Mungkin karena posisi Keterbelahan Dalam P3 sendiri Kenapa Golkar Karena menarik Juga membaca persiluasi Bagaimana juga internal Partai-partai itu kan Ada persoalan di P3 Ada persoalan di Golkar Seperti apa Bagaimana kemudian Posisi Golkar Seperti apa Ketua Umum Seperti apa Ini kan hal-hal yang Sebenarnya Menarik kita amati Untuk dinamika politik Yang akan terjadi Dalam waktu dekat ini Tentunya Saya pikir Momen 17 Agustus Dan momen Nanti 20 Oktober Pandemi Antara 17 Agustus 20 Oktober Menjelang 3 tahun Pak Jokowi ini Akan ada Peristiwa-peristiwa Pergeseran Dan dinamika Politik yang Cukup Apa namanya Penting untuk kita amati Bagaimana Partai Golkar Sebenarnya Monggo Bang Juliaman Untuk melihat Bagaimana sebenarnya Komposisi partai-partai Yang sekarang Catakanlah Dominan ya Berada dalam Barisan Pemerintah Tapi juga ada Partai-partai yang masih Seperti wait and see Seperti itu Seperti apa Untuk Apa namanya Apa namanya Kita membaca Bahwa Konfigurasi Pergeseran Apa namanya Partai-partai Soal mendukung Mudah mencalonkan Dan di 2019 Itu kan Sebenarnya Tagi Bagaimana partai Memainkan Manufor-manufor Untuk katakanlah Satu sisi Menguntungkan Untuk melaih dukungan Tapi Untuk menguatkan Apa namanya Apa Kekuatan politik Di Apa namanya Lingkar kekuasaan Karena Politik itu selalu berpusat Di sekitar kekuasaan Selalu mengajar tanah Monggo Bang Juliaman Untuk dilihat Sebagaimana Untuk mantik diskusi kita Bahwa Pergeseran Dukungan partai hari ini Itu Berkorelasi Atau ada hubungannya Dengan nanti Pertanyaan-pertanyaan Yang sangat provokatif Bagi saya sih Tapi Suatu hal yang perlu Dijawab adalah Mengenai Reserval kabinet Itu sebenarnya Sudah dijawab oleh Presiden sendiri Bahwa Orientasi hasil Adalah Menjadi tugas Pokok utama Dia Kalaupun ada Reserval kabinet Bukan terkait Dengan komposisi Komposisi Partai politik Pendukung Itu sudah ditegaskan Termasuk oleh Jurubicaranya Yang menarik adalah Seandainya Posisi Konstestasi Kita ambil Pada hari ini Saya berhitung Tadi Ada Tiga Kelompok Yang bisa Mencalonkan Presiden Tidak Artinya Ada satu Pembelahan Yang jelas Bahwa Ada satu Kurungan Yang jelas Disitu adalah Demokrat PKS Dan Gerindra Dari total Suara Maupun Dari Kursi Itu memenuhi Untuk penyalonkan Pasangan Presiden Kalau kita Lihat Kita belah Kembali Dari Partai Pendukung Dengan Adanya Deklarasi Dari Golkar Hanura P3 Dan Nasdem Mereka Juga Dari Komposisi Suara Maupun Kursi Mereka Juga Berhak Mengajukan Pasangan Presiden Ditambah Yang lain Yang belum Menyatakan Sikap Termasuk PDIP Dan Lain-lain Itu Masih Memungkinkan Untuk Mengajukan Pasangan Presiden Itu Kalau Pada Kita Bicara Pada Hari Ini Persoalan Yang Menarik Kembali Adalah Koalisi Pendukung Presiden Adalah Koalisi Cair Pergerakan Itu Sangat Mungkin Terjadi Kita Tidak Akan Paham Bagaimana Perjalanan Kedepan Tapi Dari Patokan Hari Ini Bisa Kita Melihat Komposisi Komposisinya Walaupun Beberapa Pihak Mengatakan Bahwa Akan Sulit Mencapai Tiga Pasangan Tapi Pada Hari Ini Kita Bisa Melihat Ada Tiga Pasangan Yang Memungkinkan Untuk Itu Yang Menarik Sebenarnya Adalah Dari Konteks Partai Politik Adalah Ada Apa Dibalik Dukungan Dukungan Yang Katakan Di Luar Itu Ada Perindo Dan Ada PSI Mungkin Sudah Dan Juga Ada PKPI Tetapi Adalah Dari Golkar Hanwura P3 Dan Nasdem Pertanyaan Yang Menarik Adalah Ada Apa Dibalik Penawaran Ini Kalau PKB Jelas Sudah Menyatakan Posisi Wapres Milik Mohamin Iskandar Dan Dibalik Dari Empat Partai Ini Ini Menjadi Suatu Tanya Tukar Menukar Apa Yang Terjadi Dibalik Ini Semua Apakah Ini Memang Akan Dikaitkan Dengan Reshuffle Kita Belum Tahu Tetapi Bahwa Ini Dalam Pencermatan Pencermatan Yang Kalau Saya Melihat Adalah Gopadi Setia Novanto Ini Sebenarnya Inti Daripada Pergerakan Kenapa Gopadi Setia Novanto Saya Menilai Disini Ada Namanya Koalisi Tradisional Antara PDIP Dan Golkar Kita Tidak Bisa Mengingkari Hal Itu PDIP Belum Bersikap Golkar Sudah Bersikap Tetapi Ketua Umumnya Menjadi Tersangka Ini Satu Menarik Apakah Memang Akan Terjadi Penggantian Di Ketua Umum Golkar Apakah Memang Akan Merubah Orientasi Dukungan Ini Juga Menjadi Satu Pertanyaan Ataukah Nanti Memang Akan Terpilih Satu Ketua Umum Golkar Baru Apakah Semakin Menegaskan Dukungan Atau Sebaliknya Ini Juga Satu Kalkulasi Kalkulasi Politik Yang Perlu Kita Cermatin Saya Kira Itu Dulu Terima kasih Bang Juliaman Kita kasih Uplas dulu Untuk Pembuka Diskusi Dari Bang Juliaman Soal Bagaimana Tadi Menarik Adalah Dari Pola Pergeseran Ini Itu Kovadis Setyonov Hantum Menjadi Menarik Karena Persis Ada Koalisi Tradisional Antara PDIP Dan Golkar PDIP Sampai Hari Ini Belum Meneklarasikan Pak Jokowi Itu 2019 Tapi Golkar Sudah Terlalu Dini Ketika Pak Setyonov Terpilih Terlalu Paling Duluan Untuk Mencalonkan Pak Jokowi Status Seperti Apa Dan Sebenarnya Hari Ini Siapa Yang Akan Menggantikan Pak Setyonov Sebagai Kasusnya Terus Bergulir Dan Tidak Bisa Dihentikan Bang Reh Kemarin Menyatakan Bahwa Beberapa Media Saya Menyatakan Bahwa Nanti 17 Agustus Jangan Pak Setyonov Yang Membacakan Tekst Proklamasi Nampaknya Setyonov Ditangkap Oleh Istana Karena Kabar Terakhir Bukan Pak Setyonov Yang Membacakan Tekst Proklamasi Tidak Bicara Kartu-kartu Truth Yang Terus Simpan Dan Terus Dipanggungkan Kemarin Ketika Pergeseran Diametral Antara Sakan-akan Ada Partai Semakin Tegas Pembelahannya Pergeserannya Antara Partai Pendukung Pemerintahan Partai-partai Di luar Pendukung Saya Tidak Mengantikan Istilah Oposisi Sebenarnya Itu Ketika Kemarin Proses Legislasi Undang-Undang Pemilu Itu Jadi Bagaimana Memang Presidential Threshold Itu Semakin Membelah Itu Seakan-akan Pemerintah Itu Memaksakan Dengan Angka 20-25% Sehingga Kubu Pemerintah Dan Kubu Apa Namanya Non-pemerintah Menjadi Lebih Tegas Bagaimana Bang Reh Melihat Sebenarnya Dari Sebenarnya Itu Yang Menentukan Dari Ketika Proses Judicial Review Yang Sudah Terjadi Tadat Undang-Undang Pemilu Ini Andai Kata Memang Asumsinya Kan Diterima Atau Paling tidak Skenario Sampai Hari Ini Tetap Bahwa Batas Ambang Pencalonan Presiden Itu 25% Suranason Atau 20% Kursi DPR Sehingga Skenario Menarik Bahwa Memang Hanya Skenario Pertama Adalah Dua Pasang Presiden Dan Sekarang Yang Paling Potensial Adalah Pak Jokowi Dan Pak Prabowo Dan Memang Pembelahan Itu Seperti Mewakili Itu Dan Mungkin Dan Sudah Ada Sudah Membaca Bagaimana Sebenarnya Kemungkinan Munculnya Calon Ketiga Itu Skenario Tapi Sangat Tergantung Bagaimana Reposisi Dan Pergeseran Apa Namanya Partai-partai Itu Sebenarnya Silahkan Bagaimana Patokan 20-25 Itu Sangat Menentukan Sebenarnya Pertaya Kontestasi Dan Partai-partai Pasti Ingin Dapat Yang Paling Banyak Untuk Porsi Kuih Kekuasaan Di 2019 Silahkan Bang Masih Baru Masih Baru Makanya Kita jadi Bingung Buatnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sejahtera Selamat Siang Kawan-kawan Yang Terhormat Dan Seluruh Narasumber Yang Saya Ormati Kalau Saya Melihatnya Secara Umum Mungkin Tidak Lebih Dari Tiga Pasangan Calon Kalaupun Itu Ada Tetapi Kalau Dilihat Dari Peta Yang Sekarang Dan Juga Dengan Angka Presidencial Threshold 20% Dengan Sistem Kemenangan Di Atas 50% 50% Besar Kemungkinan Mungkin Hanya Ada Dua Calon Pasangan Maka Tiga Itu Oke Tapi Sepertinya Lebih Besar Di Angka Atau Di Pasangan Dua Calon Nah Dengan Kemenangan 50% Sesuai dengan Undang-Undang Yang Baru Maka Sulit Meskipun Terdapat Tiga Pasangan Calon Pada Dasarnya Akan Sangat Sulit Mendapatkan 50% Bahkan Boleh Jadi Dengan Angka 2% Pun Tidak Tau Juga Seperti Apa Nanti Seketar Apa Dengan Dua Pasangan Calon Kalau Lihat Dari Perseratan 20% Sebagai Presidencial Threshold Tingkat Kemenangan Harus 50% Dugaan Saya Besar Kemungkinan Hanya Ada Dua Pasangan Calon Paling Hebat Itu Tiga Pasangan Calon Itu Udah Paling Hebat Nah Sekarang Kalau kita Lihat Petanya Secara Umum Kita Asumsikan Ada Tiga Apa Namanya Tiga Peta Partai Politik Setidaknya Pada Saat Ini Apakah Ini Akan Mencerminkan Sampin Misalnya Menjelang 2019 Kita Lagi-Lagi Semuanya Sangat Dinamis Istilah Yang Saya Pakai Koalisi Baku Koalisi Baku Ini Ada Yang Dua Koalisi Baku Yang Pro Pemerintah Sekarang Ini Setidaknya Ada Empat Partai Politik Yang Kita Sumpukan Tadi P3 Golkar Nasdem Dan Hanura Istilah Saya Ini Adalah Koalisi Petahana Kira-kira Begitu Tetapi Juga Ada Yang Koalisi Baku Untuk Petahana Calon Saya Menyebut Sebagai Petahana Calon Karena Besar Kemungkinan Nama Yang Akan Keluar Sebagai Calon Presiden Adalah Pak Prabowo Jadi Kalau Pak Prabowo Yang Kemudian Juga Dicalonkan Pada Tahun 2019 Oleh Koalisi Ini Ini Berarti Kali Ketiga Sepanjang Setahatan Saya Pak Prabowo Dicalonkan Sebagai Calon Presiden Itu Yang Saya Istilahkan Sebagai Petahana Calon Gak Ada Yang Nanding Itu Sebagai Calon Tiga Kali Berturut Turut Gak Ada Yang Nanding Di Republik Ini Bahkan Mungkin Di Dunia Tiga Kali Berturut Turut Sebagai Calon Itu Gak Ada Yang Nanding Ini Bahkan Mungkin Di Dunia Itu Ya Mengapa Saya Istilahkan Sebagai Petahana Calon Jadi Ada Petahana Yang Berkuasa Calonnya Yang Petahana Tapi Juga Ada Petahana Calon Karena Gak Bisa Digeser Posisinya Sudah Tiga Periode Ini Berarti Sementara Untuk Berkuasa Cuma Dua Periode Tapi Calon Bisa Berkali Setidaknya Tiga Partai Politik Ini Nah Di Luar Itu Ada Koalisi Abu Abu Nah Koalisi Abu Abu Itu Pada Awalnya Dugaan Saya Hanya Akan Ada Dua Partai Politik Yang Abu Abu Ini Tapi Kenyataannya Sekarang Bertambah Dengan Pernyataan PKB Yang Belum Tentu Mengusung Jokowi Sebagai Calon Presiden 2019 Kalau Tidak Ada Kebijakan Yang Berubah Soal Bull Day School Itu Nah Jadi Koalisi Abu Abu Ini Saya Pikir Yang Masih Bisa Kesana Kemari Itu Ada Tiga Partai Politik Yaitu Partai Demokrat Sendiri Yang Kedua Adalah PAN Dan Yang Ketiga PKB Mengapa Saya Tempatkan PAN Pada Koalisi Abu Abu Karena Saya Berpikir Bahwa PAN Ini Sekalipun Kelihatan Secara Genologik Sekarang Ini Akan Dekat Dengan Prabowo Tapi Kalau Mereka Tidak Menempatkan Posisi Yang Lumayan Di Kalangan Koalisi Ini Khususnya Setelah Katakanlah Partai Demokrat Masuk Koalisi Prabowo Ini Sedikit Banyak Menurut Saya Meminimalisasi Peran PAN Di Dalam Koalisi Jadi Begitu Prabowo Dengan SBI Taruh Misalnya Bertemu Sebetulnya Yang Terpinggirkan Dengan Sendirinya Peran PAN Di Dalam Koalisi Ini Tidak Sedominan Yang Terbayangkan Lagi Artinya Peran Dominasi Yang Dilakukan Oleh PAN Di Dalam Koalisi Ini Sebelumnya Terpinggirkan Dengan Atau Setidaknya Terbagi Dengan Masuknya Partai Demokrat Dan Itu Tentu Menimbulkan Kurang Nyaman Bagi PAN Jadi Oleh Karena Itu PAN Menurut Saya Dalam Posisi Yang Lagi Masih Menunggu Apakah Gerindra Sebagai Ikon Dari Kelompok Petahana Calon Ini Memberi Porsi Yang Cukup Kepada PAN Untuk Menentukan Katakala Misalnya Sebagai Calon Wakil Presiden Pada 2019 Yang Datang Atau Sebaliknya Oleh Karena Itu Dia Sekarang Lagi Wait And See Meskipun Mungkin Secara Internasi Akan Ada Ketegangan Antara Katakala Amin Rais Di Satu Segi Sebagai Suhu Dari Partai Politik PAN Dan Kepemimpinan Apa Istilahnya Itu Kepemimpinan Zurkib Hassan Sebagai Ketua Umum Partai PAN Itulah Mengapa Kelihatan Kita PAN Ini Agak Sedikit Diam Menurut saya Pasca Pertemuan SBE Dengan Dengan Prabowo Itu Karena Sikap Menunggu Dari PAN Ini Akan Terlihat Pada Waktu Dimana Nanti Kalau Kelihatan Demokrat Terlalu Jauh Dominan Tentu Akan Ada Resistensi Yang Cukup Di Kalangan PAN Oleh Karena Itu Saya Memasukkan Kelompok Partai Politik PAN Ini Di Yang Melihat Situasi Seperti Apa Nantinya Di Luar Koalisi Yang Sudah Ada Koalisi Tetap Yang Itu Terbagi Dua Yaitu Tetap Kepetahanan Dan Satunya Lagi Kepetahanan Calon Nah Tentu Kawan-kawan Sekalian Ini Juga Semua Tidak Seperti Hitam Putih Yang Kita Bayangkan Di Indonesia Ini Seperti Kita Ketahui Semuanya Serba Dinamis Tidak Ada Yang Menduga Pasca Tiga Hari Atau Empat Hari Sehingga PKB Menyatakan Minta Jatah Wakil Presiden Tiba-tiba Mereka Menyatakan Belum Tentu Memilih Jokowi Juga Keluar Dari Orang Yang Sama Saya Masih Ingat Bahwa Bung Maman Itu Mengatakan Mendukung Cak Imin Sebagai Calon Wakil Presiden Satu Meja Dengan Saya Dalam Satu Forum Dan Itu Dikutip Dengan Sangat Luas Oleh Kawan Media Tiga Hari Atau Empat Hari Sesudah Dari Pernyataan Beliau Juga Mengatakan Belum Tentu Jokowi Dicalonkan Sebagai Calon Presiden Padahal Ketika Beliau Mengatakan Bahwa Jokowi Sebagai Calon Presiden Cak Imin Sebagai Calon Wakil Presiden Bayangannya Dia Akan Bertemu Dengan Jokowi Pada Tahun 2019 Nah Oleh Karena Kita Lihat Bagaimana SBI Saya Mengatakan SBI Mendorong Anaknya Bertemu Dengan Dengan Pak Jokowi Silaturahmi Yang Tentu Saja Tujuannya Tidak Kosong Secara Politik Mesti Ada Target Yang Sekarang Dimainkan Oleh Pak SBI Dalam Kerangka Memupu Kemungkinan Generasi Baru Di Lingkungan Demokrat Sebagai Persiapan Menyongsong Tahun 2019 Yang Datang Nah Itu Yang Saya Sebut Ini Semua Dinamis Artinya Apa Meskipun Ada Pertemuan Antara Prabowo Dengan SBI Sebelumnya Tapi Pada Saat Yang Bersamaan SBI Juga Mengirim Anaknya Bertemu Dengan Pak Jokowi Artinya Ada Kesan Bahwa Pak SBI Sekarang Sedang Memainkan Dua Kakinya Satu SBI Dengan Prabowo Yang Satunya Kepada Pak Jokowi Di Satu Pihak Artinya PD Tetap Kerjasama Dengan Pihak Manapun Tentu Saja Selama Hitung Hitungan Dan Kalkulasi Politiknya Menurut Partai Demokrat Menguntungkan Kepada Partai Yang Bersangkutan Nah Oleh Karena Itu Kalau Misalnya Dibuat Presentasinya Mungkin Pertemuan Partai Politik Karena Alasan Ideologis Itu Tidak Akan Lebih Dari 20% Dugaan Saya Paling Hebat Itu Cuma Antara PKS Dengan Gerindra Yang Seolah-olah Diikat Karena Pertemuan Ideologis Meskipun Ideologisnya Kita Tidak Tau Dimana Tapi Ada Kesan Seperti Itu Ada Dibuat Kesan Bahwa Seolah-olah PKS Dengan Gerindra Itu Pertemuan Pada Kepentingan Yang Disebutkan Yang Denamakan Kepimpinan Islam Kira-kira Begitu Tetapi Malu Disebut 80% Pertemuan Partai Politik Ini Adalah Karena Semata-mata Hitung-hitungan Kalkulasi Politik Yang Tentu Saja Yang Menguntungkan Kepada Mereka Masing-masing Nah Dalam Kerangka Itulah Kita Mengatakan Bahwa Tiga Posisi Ini Semuanya Masih Bisa Berubah Nanti Menjelang Tahun 2019 Bahkan Menurut Saya Tidak Tertutup Kemungkinan Partai Seperti Golkar Juga Akan Bisa Jadi Akan Mengevaluasi Kembali Dukungan Kepada Kepada Pak Apa Namanya Kepada Pak Jokowi Apakah Tetap Mendukung Beliau Sebagai Presiden Tahun 2019 Yang Akan Datang Atau Tidak Itu Juga Masih Terbuka Kemungkinan Untuk Menarik Dukungan Itu Tergantung Sejauh Apa Kasus Pak Setiano Panto Ini Berjalan Kalau Terus Kalau Sekarang Lagi Adem Tentu Akan Adem Kesannya Akan Pak Jokowi Tetapi Kalau Kemudian Terus Menerus Ini Dan Pak Jokowi Seperti Lepas Tangan Terhadap Kasus Ini Kira-kira Begitu Boleh Jadi Seperti Strategi Yang Dipakai Oleh PKB Akan Mengancam Pak Jokowi Untuk Tidak Memberi Dukungan Pencalonan Pada Tahun 2019 Yang Kandatang Nah Itu Yang Kita Lihat Secara Umumnya Lagi-lagi Kita Berbicara Saat Ini Tidak Berbicara Kedepannya Seperti Apa Nah Kalau Dilihat Dari Kacamata Itu Ya Kalau Saya Sebut Tadi Kemungkinan Ada Tiga Pasangan Calon Mungkin Tiga Pasangan Itu Dalam Kontek Itu Jadi Di Satu Segi Petahana Calon Didukung Oleh Empat Partai Politik Ada Petahana Calon Didukung Oleh Tiga Partai Politik Tapi Masih Ada Tiga Kursi Yang Tersedia Yaitu Partai Demorat PKB Dan PAN Yang Bisa Juga Mengusung Satu Apa Namanya Calon Tersendiri Nanti Soal PKB Ini Akan Kita Lihat Sendiri Seserius Itu Keancaman Itu Atau Tidak Nah Sekarang Kalau Sekiranya Kita Andaikan Hanya Ada Dua Calon Dugaan Saya Dua Itu Akan Dikelilingi Atau Lima Persus Lima Lima Partai Melawan Lima Partai Atau Paling Hebat Itu Enam Persus Empat Lima Partai Yang Dimaksud Tadi Sudah Empat Di Dalamnya Tentu Saya Sekarang Masuk PDI Perjuangan Masuk Ke Kelompok Petahana Dan Lima Partai Politik Yang Lain Masuk Kita Keluarkan Dari Dalamnya Adalah PKB Lagi Menurut Saya Nanti Kita Lihat Sendiri Seserius Apa Ancaman PKB Terhadap Jokowi Kira Kira Gitu Nah Yang Empat Persus Enam Jadi Komposisinya Tidak Akan Berubah Dengan 2019 Yang Kedatang Dimana Di Luar Petahana Ada Empat Partai Politik Sementara Yang Dukung Petahana Itu Ada Partai Politik PKB Dianggap Tetap Masuk Di Dalam Koalisi Pemerintah Yang Sekarang Ini Nah Kawan-kawan Sekalian Yang Menarik Bagi Saya Adalah Empat Taruh Kalau Kita Buat Dua Calon Dimana Didukung Enam Empat Itu Atau Lima Begitu Kira-kira Karena PKB Masih Seperti Mengambang Apa Benar Calon Dari Kelompok Petahana Calon Ini Akan Prabowo Nah Itu Bagi Saya Yang Pertanyaan Besarnya Kan Antara Prabowo Dicalon Sebagai Calon Sendiri Tidak Tidak Sebesar Yang Kita Duga Dengan Kans Dia Tidak Dicalonkan Oleh Pasangan Ini Kenapa Pertama Kalau Kelihatan Sekarang Kita Lihat Survei Kalau Prabowo Dijawankan Dengan Jokowi Sekarang Memang Agak tipis Kisarannya Sekitar 10% Itu Yang Kalau Kita Lihat Di Survei Tetapi Ada Isu Yang Sangat Memungkinkan Prabowo Ini Agak Sulit Naik Dari Angka 30% Kalau Dilihat Kita Totalnya Sekarang 31% Paling Jawa Mungkin 35% Artinya Di luar Itu Jokowi Sudah Dapat 50 Sekian Sebagai Calon Presiden Jadi Tinggi Memang 35 Tapi Mungkin Stok Di Situ Di Angka 35 Ini Kenapa Karena Setidaknya Dua Isu Pertama Lagi-lagi Tentu Soal Masa Lalunya Yang Berkaitan Dengan Persoalan HAM Nah Yang Kedua Adalah Soal Lagi-lagi Statusnya Sebagai Petahana Calon Itu Mungkin Tidak Menarik Bagi Pemilih Baru Dan Pemilih Kota Pemilih Baru Dan Pemilih Kota Menurut saya Tidak Menarik Artinya Tiga Kali Yang Ketiga Kalau 2019 Pemilih 2099 Sudah Disebut Nama Beliau 2000 Permanent Calon Nah Jadi Kalau Yang resmi Itu Dua Gali 2019 Setiap Gali Dengan Gagal Sekali Berarti 2019 Itu Keempat Kali Yaitu Gagal Karena Tidak Dicalonkan Oleh Golkar Saat Nah Jadi Empat Kali Menurut saya Tidak Menarik Bagi Pemilih Kelompok Baru Atau Pemilih Pemula Lebih Lebih Spesifiknya Bukan Pemilih Pemula Tapi Pemilih Pemuda Jadi Spektrumnya Jauh Lebih Luas Kalau Pemilih Pemula Mungkin Kisarannya 20% Tapi Kalau Pemilih Pemula Bisa 30 Sampai 40% Pemilih Pemuda Bisa 30 Sampai 40% Nah Nah Di luar Itu Tentu Saja Kelas Masyarakat Yang Kota Katakan Kota Tidak Dalam Pengertian Urban Ini Tapi Dalam Pengertian Soal Selera Politik Juga Menurut saya Tidak Menarik Memilih Calon Presiden Yang Berulang Kali Dicalon Kan Selalu Oleh Karena Itu Dugaan Saya Tidak Lebih Dari 35% Ini Sekarang Tinggi Tapi Sehebatnya Itu Sampai 35% Nah Artinya Apa Ada 65% Yang Lowong Di Kursi Itu Dan Punya Potensi Kemudian Bisa Diambil Ali Oleh Pak Jokowi Nah Mungkin Karena Pertimbangan Itu Bagaimana Kalau Jokowi Dilawankan Dengan Pemain Baru Kira Kira Apalagi Kalau Kita Berbicara Misalnya Kasus DKI Jakarta Ahok Kalau Dilawankan Dengan Pemain Lama Menang Tapi Begitu Masuk Pemain Baru Ditambah Dengan Nah Ini Isu Garamnya Isu Sara Akhirnya Bisa Berbanding Nah Kalau Itu Bacaannya Dugaan Saya Boleh Jadi Prabowo Oleh Partai Ini Mungkin Tidak Dicalonkan Kira Kira Begitu Dan Apakah Mungkin Prabowo Legowo Pertanyaannya Dan Mau Mengingat Elektabilitasnya Sudah Sampai Sekarang Kisaran 30% Tidak Tidak Begitu Jauh Berbeda Dengan Pak Jokowi Dan Partainya Juga Paling Besar Diantara Partai-partai Politik Pendukung Nah Cara Melihatnya Mau Atau Tidaknya Menurut saya Dilihat Dari Apa Istilahnya Dari Kebiasaan Politik Pak Prabowo Nah Yang Menarik Dari Pak Prabowo Ini Adalah Beliau Terbiasa Untuk Meletakkan Hasrat Politiknya Demi Kepentingan Koalisinya Di Pilkada DKI 2012 Dia lepas Eh 2014 Ya 2017 Dia lepas 2017 Kemarin Dia lepas Juga Diberikan Kepada Anis Anis Masvedan Di beberapa Tempat Juga Ada Kesan Bahwa Pak Prabowo Terlihat Lebih Mementingkan Kekompakan Kira-kira Kitu Dengan Politiknya Artinya Apa Kalau Makin Menguat Suara Misalnya Di Kelompok Petahana Calon Ini Untuk Mempertimbangkan Apakah Pak Prabowo Tetap Dicalonkan Atau Tidak Kira-kira Yang Gitu Boleh Jadi Pilihannya Pak Prabowo Akan Legowo Tidak Dicalonkan Mungkin Dimasukkan Pemain Baru Nah Kalau Itu Dimasukkan Pemain Baru Artinya Relevan Kita Memandang Kiprah Yang Akan Dimainkan Oleh Agus Yudhoyono Ini Kedepan Dan Seperti Biasa Agak Terbaca Sebetulnya Pola Pak SBI Ini Bagaimana Beliau Memainkannya Kira-kira Besar Dugaan Saya Beliau Akan Dorong Agus Yudhoyono Minimal Mungkin Sebagai Calon Wakil Presiden Tahun 2019 Kalau Terus Menguat Deadlock Seperti Pilkara DKI Jakarta Boleh Jadi Kemudian Dimainkan Sebagai Calon Presiden Baru Oleh Partai Demorat Kalau Cara Baca Kalau kita Baca Kembali Cara Permainan PSB Itu Inilah Tahap Tahap Tahapannya Jelas Memang Terlihat Tidak Kerasa Kerusuh Tapi Jelas Jadi Dan Kalau Kita Terbiasa Baca Itu Kita Paham Arah Dari Arah Dari Semua Gerakan Ini Maka Kalau Kalau Suara Dilingkungan Petahana Calon Ini Membesar Untuk Mengatakan Pak Prabowo Akan Stagnan Misalnya Yangka 35% Nah Dalam Konteks itu Relepan Membaca Kiprah Dari Agus Widoyone Sekarang Ini Nah Kalau Tidak Kesulitan Dari Kelompok Ini Mendorong Calon Baru Dilingkungan Mereka Yang Tentu Saya Tidak Akan Mudah Karena Tinggal Dua Tahun Lagi Di Era Sekarang Saya Punya Keyakinan Presiden Yang Betul-betul Atau Calon Presiden Yang Betul-betul Tidak Populer Dengan Sejujurnya Akan Ketinggalan Atau Ditinggalkan Atau Sulit Untuk Mendapatkan Suara Nah Itu Yang Kesekian Nah Sekarang Misalnya Kalau Mau Kita Lihat Soal PKB Seserius Apa PKB Mengancam Pak Jokowi Bayangan Saya Karena Dua Target Target Pertama Memang Itu Harus Diakui Mungkin PKB Semacam Sudah Kehilangan Apa Istilahnya Metode Untuk Meyakinkan Pak Jokowi Kalau Kebijakan Ini Diberlakukan Yang Sebetulnya Merugi Secara Politik Tentu Saja Kalau Kalkulasi Ininya NU Yang Merugi Dalam Pengertian Sekolah Sekolah Tapi Kalau Kalkulasi Politiknya Pak Pra Jokowi Ini Bisa Merugi Karena Sebagian Besar Pemilihnya Sekarang Ini Sebetulnya Jangkar Utama Beliau Itu Adalah NU Notabene Adalah PKB Kelompok Islam Kira-kira Begini Nah Cuma Pak Jokowi Seperti Mungkin Tidak Terlalu Serius Menangkapinya Sehingga Keluar Pernyataan Itu Dan Oleh Karena Itu Saya Melihat Pernyataan PKB Itu Hanya Semacam Ingatan Yang Keras Kepada Pak Jokowi Tapi Tidak Dimaksudkan Dengan Serius Untuk Keluar Dari Koalisi Sob Pertanyaannya Kalau Beliau Keluar PKB Mau Kemana Gitu Ya Kalau Bergabung Dengan Koalisi Petahana Ada PAN Di Situ Nah PAN Itu Bukan Saja Karena Berbeda Secara Kultural PAN Itu Pendukung Utama Juga Dari Puldes Kira-kira Kira-kira Karena Apa Namanya Organisasi Yang Mendukung Kebijakan Puldes Kira-kira Adalah Muhammadiyah Yang Partai Politiknya Adalah PAN Gak mungkin PAN Mengatakan Gak mendukung Asumsinya Begitu Nah Oleh karena Itu Artinya PKB Pindah Ke Ruang Yang Sama Justru Bertemu Dengan Partai Yang Salah Satu Partai Yang Justru Mungkin All out Mendukung Kebijakan Puldes Kira-kira Karena Dua Alasan Pertama Pertimbangan Yang Ideal Kedua Alasan Yang Pragmatis Mau Kemana Setelah Itu Juga Gak Kelihatan Nah Otomatik Dugaan Saya Ini Sebetulnya Kol Keras Terhadap Presiden Jokowi Karena Harus Diakui Kalkulasi Pemilih Dari Pak Jokowi Menurut Saya Pada Kelompok Kelompok Atau Pada Pemilih Yang Di bawah Kalau Umatnya Dalam konteks Umat Islam Nah Diluar Itu Kan Sebetulnya Adalah Kelompok Yang Dikuasai Atau Pemilih Yang Dikuasai Oleh BKS Durin Rapan Kalau Idiom Adalah Lagi-Lagi Idiom Agama Idiom Islam Nah Sebagai Terakhir Kawan-kawan Sekalian Dalam Konteks Seperti Ini Yang Menarik Menurut Saya Adalah Bahwa Pak Jokowi Seperti Belum Melakukan Konsolidasi Politik Apapun Yang Susah Bagi Kita Ini Kan Lawan-lawan Politiknya Yang Seperti Bertekuk Terhadap Pak Jokowi Baik Secara Personal Maupun Secara Kelompok Terakhir Yang Kita Ketahui Adalah Berindo Yang Akan Mengusung Pak Jokowi Sebagai Calon Presiden Nah Apa Ya Maksud Gimana Membacanya Pak Jokowi Seperti Masih Apa Namanya Konsolidasinya Masih Belum Terlihat Apa-apa Kecuali Mungkin Soal Punteskul Ini Yang Akan Betul-betul Diperhatikan Oleh Beliau Tapi Pada Saat Yang Mersamaan Tanda Kutip Saingan-saingan Politiknya Satu persatu Merapat Kepada Nah Ini Mungkin Lagi-lagi Menjelaskan Bahwa Pada Tingkat Tentu Kultur Politik Kita Tidak Berubah Dimana Memang Sentra Dari Semua Kekuasaan Itu Tetap Berada Pada Tangan Seorang Presiden Sekalipun Presiden Ini Pada Awalnya Begitu Banyak Dikritik Oleh Mereka Tapi Merapat Kepada Presiden Ini Sebetulnya Para tingkat Tertitum Tidak Sehat Kita Pengennya Harus Tetap Ada Kelompok Kritis Dua Presiden Yang Memang Mengkritik Presiden Karena Harus Dikritik Kira-kira Jadi Jangan Polak Balik Yang Hantam Tiap Hari Secara Personal Tiba-tiba Kena Kasus Kumpul Balik Jangan Juga Satu Kritik Objektif Kalau Memang Salah Presiden Harus Kita Katakan Tindakan Salah Tapi Kalau Dia Benar Tidak Perlu Harus Dicari-cari Lagi Kesalahannya Saya Harap Dengan Cara Bik Itu Politik Kita Makin Sehat Makin Membuat Masyarakat Kita Tidak Perlu Terbelah Dengan Sangat Tetapi Makin Rasional Sehingga Ini Duaan Saya 2019 Ini Salah Satu Lawan Terberat Jokowi Menurut Saya Bukan Pada Soal Pinerja Bukan Pada Soal Performans Sebagai Presiden Isu Sara Yang Dimainkan Oleh Lawan Lawan Politik Nah Oleh Karena Itulah Pak Jokowi Harus Merawat Atau Memperhatikan Atau Dari Sekarang Juga Harus Dingatkan Bahwa Isu Sara Sama Sekali Tidak Menguntungkan Bagi Proses Perjalanan Demokratisasi Kita Itu Mungkin Dari Saya Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Kita Aplaus Bang Reh Selanjutnya Mas Chris Jadi Monggo Dilanjutkan Mas Chris Tadi Bahwa Situasinya Adalah Masyarakat Kita Hari Ini Sangat Rapuh Fragile Gampang Terbelah Ketika Politik Secara Nasr Terbelah Itu Rentan Di Pembelahan Dalam Masyarakat Apalagi Setelah Pilger DKI Kemarin Pergeseran Politik Pertak Kontestasi Tidak Jauh Dari Hitungan Tukar Menukar Secara Yang Sehari Sebenarnya Masyarakat Kita Itu Secara Ini Belum Demokratis Tapi Demokrasi Belum Men-transformasi Masyarakat Kita Men-demokratis Tapi Hanya Transaksional Saja Demokrasi Kita Terutama Dalam pola Pergeseran Ini Jadi sebetulnya Mas Dari titik Toa itu Saya Mas Rangkuti Dan Mas Saragis Sudah bicara Apa-apa Yang menarik Saya Bagi yang Yang tidak Menarik Saja Karena Saya Juga Akan Mengisi Kekosongan Dari Diskusi Ini Tidak Dari Pergeseran Siapa Ini Pergeseran Dukungan Partai Dan Kontestasi Ini Sebab Kalau Saya Menari Digendang Lawan Mereka Kita Ini Menari Yang Digendangi Oleh Para Peternak Peternak Kekuasaan Ini Political Entrepreneur Yang Yang Buku Namanya Heatspin Kebencian Yang diputer-puter Sehingga Menjadi Isu Yang Merusak Tatanan Ini Saya Juga Makanya Saya Tidak Mau Bicara Ini Dukung Dukung Siapa Dukung Itu Bagaimana Pergeseran Tidak Karena Ini Cuma Pergeseran Orang Taktik Taktik Daripada Peternak Atau Pembiak Kekuasaan Ini Untuk Mengumulkan Kekuasaan Dan Melestarikan Kekuasaan Jadi Oleh karena Itu Saya Datang Kesini Lama Tidak Ketemu Memang Tapi Mengharap Kepada Teman-teman Jurnalis Besok Bisa Membelokkan Dan Mengarahkan Pemilu Besok Itu Bukan Cuma Pemilunya Orang-orang Yang Mau Beternak Kekuasaan Ya Karena Apa Kita Sudah Ini Negara Sudah Gendeng Yang Gendeng Bukan Negara Semua Tapi Elemen Elemen Yang Kemudian Sudah Menyandera Sistem Pemilu Yang Sebetulnya Tujuan Pemilu Presiden Apa Serentak Pakemnya Sudah Ada Sejak Awal Reformasi Kita Ini Saya Dan Teman-teman Diteruskan Mas Langkuti Dan Teman-teman Sudah Begitu Komplet Konsep Yang Besar Ini Apa Intinya Sistem Presidensial Ini Yang Sudah Dicantumkan Dalam Konstitusi Mesti Tidak Akan Diperkuat Sudah Bermacam-macam Caranya Teorinya Banyak Sekali Sudah Jadi Disertasi Segala Macem Intinya Bahwa Kekuasaan Di Presiden Harus Dukung oleh Partai Harus Dukung oleh Partai Yang Besar Di Parlemen Dan Kedua Bagaimana Menyingkirkan Para Political Seekers Ini Pertanak-Pertanak Kekuasaan Ini Menjadi Politisi Yang memang Membuat Kebijakan Untuk Kebijakan Masyarakat Karena Apa Karena Sekarang Marwah Dan Martabat Pemilu Ini Bagi Para Peternak Kekuasaan Telah Menjadikan Para Pemilih Itu Bukan Manusia Seutuhnya Pemilih Yang Jumlahnya Kuruan Juta Hanya Menjadi Angka Satu Angka Ada Transaksi Apa Yang Ditransaksikan Di Dalam Undang Pemilih Yang Sebenarnya Amat Penting Ini Tiga Yang Sentral Atau Empat Angka Semua Apa Itu Satu Presiden Trisut Kedua Parlement Trisut Dan Ketiga Bagaimana Mengkonversi Suara Dari Kursi Itu Itu Namanya Dehumanisasi Politik Kita Betul Sudah Tidak Diajak Bicara Mengenai Apa Kenapa Sekian 10% Tidak Pernah Ada Jadi Teman Teman Ini Sebetulnya Hadir Kesini Saya Setuju Dengan Mas Langkuti Itu Bagaimana Kita Menciptakan Politik Yang Waras Nanti Sebab Sebab Kalau Kita Tidak Mengangkat Isu Ini Yang Lebih Penting Daripada Paradigma Politik Pemilu Konkurren Ini Sebenarnya Bukan Pemilu Selentak Ini Namanya Itu Pemilu Konkurren Ini Itu Ada Semua Teks Buker Semua Mereka Kalau Pemilu Selentak Bukan Barang 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 Nonton Bola Ini Bukan Ini Ini Sistem Pemilu Yang Sebetulnya Ada Ujung Yang Sangat Konkret Pemiliran Presiden Yang Efektif Dan Menyikirkan Para Peternak Peternak Politik Itu Diganti Oleh Para Politisi Yang Benar Nah Oleh Karena Itu Apa Yang Harus Kita Kerjakan Adalah Sekarang Ini Membangun Opini Publik Yang Sudah Beberapa Tahun Ini Sangat Tercemar Tercemar Oleh Isu Isu Kerusuhan Dan Kebencian Jadi Bagaimana Jadi Mudah Kemudian Mas Dan Mbak Kemudian Juga Bisa Mengembangkan Di media Mas Mas Dan Mbak Ini Apa yang Dikembangkan Yang Dikembangkan Mengingat Yang Dikembangkan Adalah Sebetulnya Dibalik Semua Pertarungan Perebutan Ini Angka 20% Lalu Kemudian Juga Geser Ada Orang Yang Dulu Benci Yang Kemudian Tiba Tiba Dukung Namanya Hari Tanu Kemudian Juga Spekulasi Yang Bermasem Ini Dibalik Itu Apa Dalam Perspektif Rakyat Apa Ini Untuk Apa Ini Suma Untuk Agar Bahwa Dengan Adanya Diskusi Diskusi Seperti Itu Mudah Mudahan Nah Ini Mudah Mudah Kemudian Presiden Yang Terpilih Nanti Itu Menyadari Betul Bahwa Kalau Sistem Begini Kalau Kehidupan Politi Kita Ini Didomilasi Semua Nasuh Bawah Perut Semua Nasuh Bawah Perut Yang Sebetulnya Dalam Istilahnya Platon Epitumia Jadi Nasuh Bawah Perut Oleh Para Politi Ini Itulah Yang Menciptakan Tilani Yang Nanti Tentu Akan Berganti Mencari Sistem Lain Karena Orang Juga Mau Beruntak Nah Bagaimana Sekarang Ini Kita Teman-teman Jurnalis Juga Bisa Lebih Mengembangkan Gagasan Gagasan Untuk Apa Untuk Siapapun Presiden Yang Berkuasa Kedepan Mesti Harus Punya Agenda Yang Lebih Jelas Negara Sudah Begitu Rusak Lurusak Itu Kita Bisa Tiap Bisa Koran Misalnya Apa Contoh Yang Terakhir Kok DPR Kok Habis Habisan Dengan Segala Masam Kepintarannya Itu Bikin Angket Betul Engkak Angket Itu Untuk Pemerintah Atmos Atmos Goalnya Apa Pemerintah Salah Karena Pidana Bisa Diturunkan Kalau Mau Tapi Bukan Pemerintah Dan Itu Sudah Orang Seluruh Ahli Negara Indonesia Sudah Ngomong Seperti Itu Tapi Tetap Terus Saja Ini Sebetulnya Untuk Mengilustrasikan Bagaimana Naksu Bawah Perut Ini Semua Tadi Para Peternak Kekuasaan Ini Sudah Sudah Buta Nah Oleh Karena Itu Menurut saya Kalau Tadi Mas Tidak Mau Bicara Kedepan Saya Mau Bicara Kedepan Ini Siapapun Presiden Pemenang Nantinya Harus Mulai Pelan-pelan Mengeliminir Para Pembiak Pembiak Kekuasaan Ini Untuk Mulai Menyingkir Dengan Cara Bagaimana Dengan Cara Mengikuti Pakem Pakem Daripada Sistem Pemilu Kita Yang akan Dikembangkan Pemilu Surantai Apa Pemilu Gabungan Pemilu Surantai Bagaimana Skema Penyelenggaraannya Seperti apa Apakah Seperti yang Sudah Diputuskan Ataukah Ada Variasi Yang lain Sebab Di dalam Textbook Ada 6 Variasi Yang bisa Diperhatikan Tapi yang Sangat penting Adalah Bahwa Di samping Apa Di samping Apa itu Agenda Agenda Mengenai Bagaimana Mengenai Apa itu Sistem Penyelenggaraan Pemilu Tapi yang sangat penting Adalah Paket Yang lain Sistem Kepartaian Kalau Sistem Kepartaian Hanya Seperti ini Orang Memberikan Partai Seperti Memberikan Suatu Usaha Dan Kemudian Juga Orang Kalau sudah Mau keluar Dari Partai Mendapatkan Jabatan Lain Partai Bisa Dijual Kepada Orang Lain Itu Bukan Partai Dan Itu Akin Semakin Merusak Adalah Isu-isu Reformasi Kedua Untuk Menyatkan Kembali Dulu Itu Awal Reformasi Saya masih ingat Awal Reformasi Begitu Geramnya Rakyat Kepada Rusaknya Negara Karena Korupsi Keluar Tab yang Luar Biasa Tahun 99 atau 98 Tentang KKN Pemberantasan KKN Korupsi Korusi Masih ada Koma Termasuk Kasus Suharto Masih ada Sekarang Dan ada Taplan 2001 Bagaimana Itu Implementasi Tetapi Setelah 12 tahun Orang Mulai Mutah Dengan Reformasi Ini Seberapa Jauh Mutah Kalau Pak Amin Rais Mengatakan Negeri Ini Sudah Dimimpin Ketrek Yang Mau Rebutan Makanan Itu Ditulis Oleh Mas Masih ada Dokumentasinya Mas Sajian Satu hari Nulis Disitu Ngutip Pak Amin Rais Betapa Sengkelnya Pak Amin Rais Ini Tahun 2012 Sudah Mengatakan Ini Negeri Para Ketek Ini Sintunata Sudah Mengatakan Ini Negeri Negeri Celeng Sekasar Itu Sudah Sudah Proses Kita Sebetulnya Lembaga Lembaga Yang Dihasilkan Oleh Oleh Ideologi Yang Sangat Mulia Ini Adanya Lembaga Lembaga Yang Rusak Di Republik Baru Di Semingguan Lalu Saya Baca Bagaimana Rusaknya Lembaga Misalnya Birokrasi Seperti apa Rusaknya Tingkat Kepercayaan Rakyat Kepada Birokrasi Seperti Apa Yang Paling Rendah Apa Itu Rendah Pagian Negeri Kenapa Karena Yang Paling Korop Di Dalam Proses Recruitment PNS Kedua Polisi Tentu Berikutnya Ada banyak Lagi Ada DPR Partai Sepakainya Jadi Supaya Kita Tidak Mubajir Ketemu Ini Tentu Kita Perlu Tahu Bagaimana Pergerakan Mereka Ini Tapi Lebih Daripada Itu Menurut saya Kita Mengembalikan Mengembalikan Marwah Dan Paradigma Yang Sangat Penting Bagi Proses Penyelenggaraan Pemilu Konkurren Ini Untuk Apa Tadi Betul-betul Untuk Menghasilkan Apa itu Presiden Yang efektif Yang didukung Oleh Parlemen Yang cukup Besar Kalau Tidak Ada Dikaitkan Dengan Suatu Reformasi Di bidang Lain Tidak Ada Gunanya Contohnya Apa Tidak Mengerasani Pak SBY Tapi Lima Tahun Terakhir Pemerintahan SBY Itu Dukungannya Tiga Perempat Tiga Perempat Anggota Partai Di Parlemen Dukung Murid Tunggung Dia Tapi Banyak Yang Mangkrak Karena Repot Ngurusi Nasarudin Sama Bang Senturi Bakar Duit Ratusan Miliar Dengan Subsidi Misalnya Seperti Itu Ini Oleh karena Teman-teman Sekalian Apa itu Diskusi Ini Supaya Juga Memberikan Kecuali Memetakan Kenyataan Seperti Itu Yang sangat jelas Petanya Menurut saya Sangat jelas Sekali Pokoknya Yang maju Kedepan Itu Kira-kira Sama Dengan 2014 Tapi Siapapun Yang terpilih Kita harus Mempunyai Kekuatan Pertama Membuat Membuat Yang namanya Wacana publik Menjadi Waras Mas Anggota Mengatakan Sara Hati-hati Sara Tapi Menurut saya Yang sudah Terjadi Sekarang Adalah Bahwa Keblat Politik Ini Memang Sebenarnya Sudah Lebih Sehat Artinya Kalau mas-mas itu Badan Bisa Menyampaikan Tulisan Yang memang Lebih Mendorong Mendorong Apa itu Atau Tidak 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 Terkontaminasi Dengan Sara Sudah sangat Favorable Karena Seperti Apa itu Saya baca Baru saja Ada Namanya Muhammadiyah Sudah Menegaskan Di dalam Muktamar Yang Kemarin itu Bahwa Negara Darul Wasahadah Betul ya Saya masih ingat Pak Maruf Amin Waktu Hall Emu Jika mengatakan Seperti itu Ini Negara Kesepakatan Sebelumnya Beliau mengatakan Bentuk Negara Republik Sudah Final Tidak Perlu Yang Lain Ini Sangat Dalam Ini Negara Republik Negara Republik Apa Turunannya Republikanisme Republikanisme Itu apa Republikanisme Itu Kesepakatan Membentuk Hidup Bersama Diurus Secara Bersama Sama Artinya apa Menurut saya Saya tetap Masih ada harapan Bahwa Di dalam Keblat Politik 2019 Mudah-mudahan Sudah mulai Dimulai dengan Pembelkada Tahun 2018 Ini Arah politik Sudah mulai Menjadi Lebih Siap Karena Tokoh-tokoh Besar Islam Yang Ibat-ibat Sudah mengatakan Itu Semua Nah Sekarang Tinggal Kita Mengkapitalisasi Itu Karena Apa Karena Kalau Kita ini Terserang aja Kalau kita Juga Kemudian Apa itu Tekan for Granit Oke lah Tidak Apaya Sudah Begitu Bagaimana Adanya saja Tidak Tidak Bisa Kita Terlalu Berat Apalagi Kalau kita Sudah Ngomong Soal Daya Sahin Kita Sudah Ketinggalan Kepunnan Dengan Dengan Dari Dari Teman-teman Sialian Saya Tidak Mengatasnamakan Apa itu Sekunus Ada disini Dikit Tapi Saya Sebetulnya Mengingin Bahwa Di dalam Forum Diskusi Ini Nanti Kita Juga Bisa Menghasilkan Atau Mulai Mengkapitalisasi Bagaimana Sebetulnya Mengembalikan Prinsip-prinsip Berdemokrasi Terutama Di dalam Pemilu Serentak Ini Bahwa Yang Kita Keindai Adalah Pertama Sistem Presidensial Yang Efektif Menghasilkan Kebijakan Untuk Masyarakat Dan Kedua Mulai Menyingkirkan Para Peternak-peternak Kekuasaan Ini Dengan Cara Apa Dengan Cara Mendorong Siapapun Presiden Terpilih Bisa Menggerakkan Dan Menjadi Ujung Tumbak Untuk Melakukan Reformasi Tahap Kedua Agar Apa Agar Kita Segera Mempunyai Sistem Kekuasaan Yang Cukup Efektif Artinya Apa Artinya Ada Pemintah Yang Kuat Tetapi Juga Mas Ada Kontrol Seperti Yang Dilakukan Oleh Mas Raki Dan Mas Rangkuti Terima kasih Itu saja Terkait dengan Pergerakan AHI Kemarin Ada dua Agenda Selain Bertemu Dengan Jokowi Dan Malamnya Lancing The Yudhoyon Institute Yang Saya Tanyakan Kira-kira Pergerakan Yang Dilakukan Ini Apakah Hanya Untuk Agenda 2019 Ataukah Mungkin Lebih jauh lagi Karena Dalam Launching Tadi malam itu Tagline-nya adalah Menuju Indonesia Emas 2045 Tapi kalau 2045 Terlalu jauh Apakah Yudhoyon Institute Ini juga Mungkin Bagaimana Pandangan Apakah Ini Didirikan Untuk Menguatkan Tadi Kalau Orang Jawa Mungkin Masih Kerjaan Sama AHI Atau Memang Menyiapkan Betul-betul Agar AHI Ini Bisa Selalu Tampil Ke Publik Hingga Semakin Dikenal Karena Dia juga Sudah Beberapa Bulan Ini Keliling Ke Nusantara Mengadakan Pelatihan Pelatihan Ketemu Dengan Para Anak Muda Untuk Memberikan Motivasi Nah Yang kedua Seberapa Peluang Peluangnya Seberapa Besar AHI Ini Untuk Nanti Apakah Menjadi Capres Atau Cawapres Apakah Disandingkan Dengan Prabowo Atau Jokowi Kita Ini Sedang Mengalami Krisis Kepemimpinan Kalau Kita Melihat Pak Jokowi Ini Kalau Orang Yang Belajar Politik Sebetulnya Orang Biasa Dia Tidak Ada Istimawanya Apa-apa Wawasan Wawasan Politiknya Pun juga Belum Pernah Kelihatan Sampai Sekarang Tetapi Memang Dia Jujur Kerja Keras Mau Turun Kebawah Dan Sebagainya Itu Karena Yang Lain Memang Lebih Jelek Sehingga Pak Jokowi Bisa Menang Nah Itu Fenomena Yang Kita Lihat Dalam Politik Kita Sekarang Lalu Pertanyaannya Partai-partai Seperti tadi Sudah Disingkung Banyak Memang Tidak Memberikan Kontribusi Apa-apa Terhadap Nilai-nilai Demokrasi Nilai-nilai Kenegaraan Dan Sebagainya Di PR Seperti Mas Krist Tadi Hanya Apa Akal-akalan Nyang-nyangan Dan Sebagainya Sehingga Tidak Memang Tidak Ada Harapan Ini Politik Indonesia Ini Kedepan Siapapun Yang Menjadi Presiden Akan Susah Membuat Semacam Apa Perubahan-perubahan Yang Rakyat Itu Merasa Oh Dia Memperhatikan Kami Dia Memperjuangan Kami Sekarang Ini Tidak Ada Kebanggaan Apapun Dari Masyarakat Terhadap Politik Di Indonesia Seperti Yang Disampaikan Pak Ritadi Jika Seandainya Prabowo Itu Legowo Maka Itu Bisa Diartikan Sebagai Jejak Langkah Agus Beberapa Bulan Belakangan Ini Apakah Itu Dimaksudkan Bahwa Prabowo Akan Lebowo Memberikan Kursinya Kepada Agus Yang Pertama Kemudian Yang Kedua Kepada Tiga Narasumber Terkait Kebijakan Kebijakan Presiden Belakangan Ini Yang Seringkali Dipandang Kontraproduktif Dengan Kelompok Islam Dalam Tanda Seperti Perpuk Seperti Perpuk Seperti Perpuk Apakah Ini Akan Menjadi Keuntungan Apa Atau Malah Menjadi Kerugian Tersendiri Bagi Presiden Jokowi Di 2019 Nantinya Lagi mendapatkan Para Celeng Celeng Peternak Kekuasaan Sudah Lewat Parah Akut Kalau Tidak Segera Diatasi Bisa Bangsa Ini Keseret Sakit Struk Bareng Apa Yang Bisa Saya Lakukan Sebagai Orang Awam Nah Ini Biasanya Orang Muda Kalau Pakai Juragan Terwelu Ini Aneh Orang Muda Milenial Soal Para Pertanak Kekuasaan Bagaimana Menjinakkan Mereka Dan Supaya Orang Orang Muda Tidak Ikutan Menjadi Hewan Ternak Mereka Kira Kira Begitu Apa Yang Lakukan Politik Sekarang Tidak Ada Politik Cita Cita Ya Tadi Gambaran Kasar Tadi Yang Terjadi Para Political Entrepreneur Ini Bagaimana Sebetulnya Bermanuever Kalau Belum Berkuasa Juga Untuk Mau Berkuasa Kalau Tidak Bagaimana Membangun Imperium Yang Lebih Besar Sama Ahaya Ahaya Ini Pasti Akan Diproyeksikan Bapaknya Untuk Menjadi Presiden Kalau Bisa Tapi Supaya Supaya Menjunjuk Arah Ke sana Berbagai Macam Ada Liku Likunya Tapi Bahwa Bahwa Dia Harus Selalu Mendapatkan Panggung Itu Penting Itu Penting Itu Apakah Itu Perbuatan Yang Tidak Benar Oh Tidak Itu Benar Saja Tidak Ada Apa Ya Tetapi Tentu Kita Menuntur Lebih Jauh Bahwa Kalau Memang Ada Seseorang Yang Mengkader Siapapun Itu Tentu Juga Kalau Bisa Tentu Diisi Dengan Cita-cita Jangan Dengan Hanya Sebenarnya Bagian Daripada Siasat Gerak tipu Untuk Mendapatkan Kepentingan Yang Yang Subjektif Jadi Menurut saya Itu Tidak Ada Istimewa Apa- Apa Ya Pokoknya Masih Majulah Ya Kan Masih Maju Karena Juga Tentu Dia Punya Kalkulasi Masih Ada Banyak Hal Yang Perlu Diamankan Ya Dan Perlu Kekuasaan Itu Saja Saya Ingin Menjawab Mas Suragan Terwelu Yang Kaitannya Dengan Di Suantoro Sebetulnya Terkecuali Ada Benar Sekali Ada Laswell Ada Konflik Ada Kris Kepemimpinan Tapi Ada Satu Lagi Sebetulnya Orang Yang Sudah 2400 Tahun Yang Lalu Memikirkan Ini Memikirkan Apa Kekuasaan Dari Mana Kekuasaan Itu Dan Bagaimana Menjinakkan Kekuasaan Orang Itu Namanya Plato Ketemu Dia Kekuasaan Selama Ini Selalu Bisa Berubah Dari Aristokrasi Kemudian Oligarki Kemudian Demokrasi Kemudian Tirani Dan Anarki Dan sebagainya Nah Intinya Ternyata Satu Saja Bahwa Struktur Kekuasaan Di Dunia Mana Saja Itu Tergantung Dari Gejolak Jiwa Manusia Yang Menjadi Pemimpinnya Nah Apa Maksudnya Gejolak Jiwa Jiwa Terjadi Karena Apa Menurut Dia Yang Kemudian Ini Diterjemahkan Bawa Montes Dan Sebagainya Menurut Dia Jiwa Menurut Jiwa Ada Tiga Tiga Jenis Satu Jiwa Yang Namanya Timos Timos Bahaya Bahasa Yunani Yang Artinya Jiwa Orang Yang Yang Bangga Dengan Apa Itu Keberanian Dan Kegagaan Dan Lain Sebagainya Pemerintah Seperti ini Sebetulnya Pemerintah Yang Cenderung Jenis Kelompok Orang Yang Mempunyai Jiwa Timos Ini Biasanya Kekuasaannya Kekuasaan Yang Aristokrasi Menghargai Kehebatan Keningratan Dan Sebagainya Jiwa Satu Apa Lagi Jiwa Namanya Logistikon Logistikon Jiwa Yang Digerakkan Lebih Banyak Dengan Nalar Dengan Nalar Ini Ada Sistem Yang Namanya Republikanisme Tadi Ada Demokrasi Dan Sebagainya Tapi Yang Paling Parah Adalah Sistem Yang Namanya Epitumia Itu Gerak Nasuh Keserakan Yang Diistilahkan Itu Gerak Manusia Yang Cuma Mengikuti Nasuh Bawah Perut Apa itu Makan Seks Dan sebagainya Nah Teori-tori Yang sudah Ribuan tahun itu Pernah diperibatkan Lama Jiabat Pertangan juga Sudah diperibatkan Akhirnya Memang yang Saya pasti ingat Ketemunya Monescu ini Oh Ternyata Menjinakkan Para Peternak Politik Itu Ya Itu Harus Juga Ada Orang-orang Yang Tidak Hanya Masyarakat Yang Tidak Didominasi Oleh Para Pemimpin Yang Cuma Dikendalikan Oleh Naksu Bawah Perut Tapi Mesti Ada Juga Orang-orang Yang Memang Digerakkan Oleh Sifat Kekasatriaan Dan Narayasihan Jadi Jadi Kalau Menjawab Dengan Dari Mas Julagan Terlalu Tadi Adalah Dimana Dimana Letaknya Pendidikan Oleh karena Itu Tidak Ada Negara Yang Sehat Apa Negara Yang Sehat Tanpa Pendidikan Yang Benar Apa Pendidikan Yang Benar Menidik Orang-orang Muda Yang mempunyai Karakter Itu Jadi Sebetulnya Politik Itu Sangat Antroposentris Berpusat Kepada Manusianya Kita Lihat Kalau Cuma Karena Soal Angka Soal Struktur Kita Sudah Punya Struktur Lama Struktur Kekuasaan DPR MPR Segala Macem Ada Partai Politik Tapi Karena Isi Manusianya Seperti Itu Yang Didominasi Oleh Nafsu Nafsu Bapak Perut Ini Yang Terjadi Memang Berantakan Semua Karena Akhirnya Rumusan Monetisi Yang Sangat Sanya Adalah Bahwa Orang Yang Berkuasa Harus Hanya Bisa Tunduk Kepada Orang Yang Juga Bukan Orang Institusi Dengan Kekuasaan Yang Sama Orang 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 Sudah Didominasi Oleh Nafsu Nafsu Bapak Perut Itu Sia Tidak Lagi Bisa Mengalahkan Nafsu Itu Dengan Akal Sia Tidak Ada DPR Sudah Kejeblos Jeblos Mau Angket Itu Tidak Masuk Akal Itu Di Bita Tidak Masuk Juga Tetap Sia Terus Jadi Apa Akal Sia Tidak Bisa Lagi Masuk Ada Kekuatan Mas Ada Mas Mas Seperti Mas Rerangkuti Yang Tidak Anti Intinya Menghajar Mereka Terus Itu Seperti Itu Tidak Ada Jadi Sebetulnya Dalam Makronya Kalau ada Negara Yang Kuat Tetapi Negara Itu Didominasi Oleh Nafsu Keserakan Untuk Ternak Kekuasaan Yang Namanya Civil Society Harus Kuat Itu Juga Tidak Mudah Kenapa Karena Sekarang Ada Fenomena Namanya Populisme Populisme Itu Sebetulnya Barang Biasa Saja Tapi Populisme Itu Populisme Itu Adalah Suatu Kelompok Atau Pemahaman Yang Merasakan Bahwa Saya Yang Tahu Apa Itu Genda Rakyat Seperti Itulah Nah Tapi Itu Selalu Muncul Tidak Bisa Permanen Hanya Selalu Episodik Saja Sekarang Ini Si Bus Itu Menang Karena Populisme Tapi Saya Kira Dia Pontang Mating Menghadapi Lembaga Lembaga Yang Sudah Mapan Nah Jadi Apa Itu Mengenai soal A A A Ini Tidak Tidak Ada Istimewanya Itu Semua Siasat Dan Mungkin Juga Kalau Ilmu Silah Gerak Tipu Tapi Untuk Mencapai Sesuatu Yang 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 Lain Itu Itu Biasa Karena Di Berpolitik Itu Memang Bersiasat Tapi Bersiasat Itu Ada Yang Bersiasat Untuk Mengatakan Yang Tidak Benar Demi Kebaikan Wah Ada Orang Berbohong Demi Kebaikan Ada Contoh Mudah Itu Kalau Saya Sakit Dantar Istri Saya Sudah Mau Mati Dokter Tidak Mengatakan Bu Istrimu Mau Mati Nih Bawa Pulang Ajaan Tidak Ngomong Begitu Sama Juga Tapi Ada Juga Yang Lebih Mulia Daripada Itu Kemudian Soal Soal Mengenai Rismantaro Dan Mencari Mencari Tau Hubungan Antara Ajaan Yang Pula Balik Kesana Kemari Dengan Kemungkinan Prabowo Apa Istilahnya Legowo Itu Itu Secara Rasional Itu Kalau Sudah Bukan Politik Indonesia Lagi Kira Kira Begitu Kita Hanya Menebak Dari Tindak Tindak Ini Dengan Asumsi Yang Justru Tidak Sepenuhnya Rasional Kalau Politik Indonesia Rasional Itu Waduh Kemewahan Tersendiri Bagi Baksa Ini Kira Kira Gitu Justru Yang Membuat Kita Sulit Bertahun Tahun Mengkritik Jokowi Tidak Ada Angin Tidak Hujan Tiba Membelanya Kita Biasa Saja Di Dalam Politik Indonesia Dalam Rangka Itulah Mengapa Saya Mengatakan Bahwa Apakah Mungkin Prabowo Akan Legowo Pertimbangannya Ada Dua Kalau Rasional Pragmatis Tidak 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 Elektoralnya Tinggi Popularitasnya Tinggi Dukungan Partainya Juga Cukup Itu Pertimbangan Rasional Pragmatis Tetapi Kalau Pertimbangannya Adalah Rasional Idealistik Seperti Yang Disebutkan Tadi Mas Kris Ya Dia Memang Sudah Sejatinya Legowo Sudah Tiga Kali Dicalon Dan Boleh Jadi Keempat Kali Dalam Kalau Dietri Yang Kagal Artinya Dibutuhkan Memang Pemain Baru Dalam Politik Indonesia Apalagi Seperti Yang Saya Sebutkan Tapi Saya Tidak Tau Apakah Sejauh Apa Memang Sekarang Dia 30% Kelihatan Tapi Dugaan Saya Ini Dugaan Hanya Akan Mentok Diangkat 35% Itu Dugaan Saya Nah Kalau Sekarang 30% Saja Itu Dugaan Asumsi Yang Dari Sebutkan Tadi Perpu Dikeluarkan Kelompok Prodemorasi Marah Sama Jokowi Kira-kira Gitu Kemudian Apa Namanya Ya Beberapa Kebijakan Yang Akhir Ini Dianggap Banyak Memberi Kesempatan Ketada Pendukung Jokowi Untuk Keluar Selain Perpu Mungkin Ada Hal-hal Lain Mungkin Kasus-kasus Lain Yang Mengibatkan Para Pendukung Jokowi Yang Sebelumnya Punya Potensi Untuk Keluar Nah Itu Raihannya Masih Sekitar 30% Nah Jadi Sampai 2019 Dari Mana Lagi Sumber Suara Dari Pak Prabowo Kira-kira Gitu Nah Itu Justru Pertanyaannya Ini 30% Sudah Dengan Melupakan Bahwa mereka Beliau punya Masalah Dengan Persoalan HAM Punya Masalah Dengan Apa namanya Tiga Kali Berturut-turut Dicalonkan Sebagai calon Presiden Nah Itu Raihannya Sekitar 30% Nah Pertanyaannya Naik Kalau Kita 51% 21% Dari Mana Gitu Sulit Asumsinya Sudah sulit Sudah dapai Karena Angka 30% Sudah Berakan Dari PKS Gerimra Mungkin PAN Sedikit Banyak Mungkin Muhammadiyah Plus Juga Dengan Kelompok Prodemokrasi Yang agak Kecewa Dengan Perpu Atau Mungkin Dengan Kewijakan Kewijakan Lailah Soal Mungkin Beras Atau Apa Dan Seterusnya Itu 30% Maksimal Nah Kalau Dia Mau 51% 50% Dari Mana 20% Susah Amat Gitu 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 Pertama Adalah Butuh Membuat Pak Jokowi Ini Mentok Yang ke 40 Gitu Gitu Dan Saya Tidak Terlalu Yakin Gitu Gitu Dan Pada Saat Yang bersamaan Pemilih Ini Pindah Ke Prabowo Gitu Atau Sebaliknya Pak Jokowi Turun Atau Nggak Naik Dari 40 Tapi Menyimpang Abstain Nah Itu Yang Susah 21% Nah Oleh karena Itu Bayangan Saya Sementara Paling Hebat Beliau Diangkat 35 Kalau 35 Udah Mentok Kan Butuh Calon Baru Nah Itulah Sekarang Mungkin Yang Akan Didebatkan Di Lingkaran Mereka Itu Maksud Saya Nah Didebatkan Sedemikian Rupa Dengan Asumsi Asumsi Yang Dibangun Ini Paling Mentok Kita Mungkin Dapat 35 40 Sampai Satu Kira Kira Begitu Nah Harus Mau Tidak Mau Harus Mainkan Dengan Pemain Baru Nah Itu Kalau Sekarang Ditanya Ya Tentu Pak Prabowo Mungkin Enggak Tapi Lagi-lagi Seperti yang Saya Sebutkan Apakah Mungkin Kalau Perdebatannya Sudah Di Wilayah Itu Ya Di Wilayah Misalnya Ada Yang Mengatakan Ya Kalau Begini Terus Kita Pindah Kira 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 Kita Calon Terkesan Saya Dilihat Dari Beberapa Kali Pilkada Yang Pilkada Yang Ini Misalnya Pilkada Yang Menjadi Pantauan Secara Nasional Nah Beliau Akan Mengambil Ahli Lebih Baik Ini Apa Namanya Solid Daripada Memaksakan Kehendak Lihat Aja Di DPR Di DPR Itu Praksi Di Kirin Ranya Agak Kecewa Karena Akadenya Semua Bukan Kepada Mereka Mereka Cuma Dapat Wakil Ketua Wakil Pimpinan DPR Pak Lizon Tapi Akadenya Di bawah Diambil oleh PAN Diambil oleh PKS Tapi Kalau Kelihatan Dari Gaya Politik Pak Prabowo Itu Ya Begitu Lebih Baik Solid Dengan Sendirinya Yang Mengurangi Jata Dia Daripada Kita Ambil Jata Tapi Ini Pecah Nah Kalau Perdebatan Itu Sampai Ke Sana Ya Saya Hanya Menduga Mungkin Pak Prodokan Mengambil Sikap Ini Itu Dugaan Dilihat Dari Berbagai Kasus Seperti Yang Saya Sebutkan Tadi Gitu Tapi Kalau Beliau Tetap Ngotot Seperti Apa Nah Itu Yang Kita Gak Tahu Nah Kalau Itu Analizanya Maka relevan Masuk Ke Soal Ahaya Itu Lagi Lagi Kalau Saya Melihatnya Ahaya Ini Seperti Sikap PD Pada Pilkar DKI Jakarta Gak penting Menang Yang penting Di Di Nongol Gitu Kira-kira Bahwa Beliau Saja Udah Dapat Wakil Kursi Wakil Presiden Saja Udah Hebat Artinya Apa Artinya Baru Main Di Tahun 2024 Jadi Kalau Asumsi Apa Berapa Tadi Tahun 2045 2045 Gitu Ya Serasa Tahun Indonesia Ya Mungkin Angka-angka Teramat Macam Begitulah Artinya Apa Artinya 2024 Ikut Mungkin Asumsinya Terpilih Sampai 2010 2025 Eh 2030 Beliau Sudah Dua Kali Periode Asumsinya Begitu Nah Saya lupa Oleh Karena Itu Jangan Dilihat 2019 Untuk Ini Bahwa Seperti Beliau Masuk Di Pilkara DKI Gak Penting Berapa Suara Tetapi Dia Dielulukan Sebagai Calon Alternatif Nah Sekarang Naik Level Ke Pilpres Gak Penting Sampai Risa Cukup Dia Jadi Wakil Presiden Gira-gira Gitu Nah Langkah-langkah Itulah Yang Menurut Sekarang Lagi-lagi Kalau Dilihat Dari Kebiasaan Politik Atau Cara Berpolitik SBI Menurut Saya Yang Tengah Diatur SBI Sedemikian Rupa Nah Tentu Di Politik Kita Yang Model Medsos Ini Memang Popularitas Apa Namanya Mau Tidak Mau Dipelihara Saya Memasukkan AHY Kedalam Struktur Demokrat Dalam Situasi Seperti Sekarang Keterlaluan Cara Politik Keterlaluan Nah Satu-satunya Yang bisa dibuat Adalah Memberikan Institusi Ini Supaya Menjadi Bahan Bagi Bung AHY Ini Untuk Terus Mengolah Isulah Sedemikian Rupa Nah Ini Tentu Kalau kita Berbicara Soal Bagaimana Meminted Isu Di Media Tapi Kan Yang Susah Untuk Kita Cari Itu Seperti Yang disebutkan Tadi Oleh Bung Bahwa Dia Bekerja Rutin Ke Daerah Tiap Hari Memberikan Motivasi Kepada Para Pemuda Efeknya Ini Jangan Dianggap Main-main Itu Sesuatu Yang Justru Tak Terbaca Kalau Popularitas Dalam Pengertian Media Itu Bisa Diukur Orang Dengan Pengetahuan Sekarang Dengan Cara Sekarang Tapi Dengan Cara Seperti Itu Dia Kan Sebetulnya Pada Saat Yang Bersamaan Mengikuti Langkahnya Jokowi Kalau Jokowi Modalnya Salah Satunya Adalah Apa Istilah Istilah kita Itu Apa Model Yang Terakhir Belusuan Pada Saat Yang Bersamaan Model Itu Sekarang Dipakai Oleh Ahaye Dengan Turun Ke Daerah Dan Relatif Calon Presiden Penantang Jokowi Belum Ada Yang Melakukan Sama Sekarang Di Luar Mungkin Zulkibli Hassan Yang Saya Lihat Agak Rajin Turun Ke Bawah Ngikutin Ini Termasuk Ikut Loncing Patung Di Tuban Beliau Juga Ikut Dan Sebagian Sebagainya Artinya Apa Di luar Jokowi Yang Betul Menyentuh Langsung Berhubungan Langsung Berkomunikasi Secara Perbal Dengan Publik Sekarang Sekarang Ini Terlihat Ada Dua Kalau Bukan Zulkibli Hassan Adalah AHY Kalau Informasi Yang Anda Sebutkan Tadi Benar Ya Saya Baru Dengar Juga Dia Rutin Itu Pergerakan Yang Seperti Ini Justru Yang Nggak Kebaca Dan Dugaan Saya Memang Sangat Untuk Tidak Dibuat Jadi Berita So Kalau Jadi Berita Heboh Gagal Lagi Justru Lebih Baik Pelan Pelan Ketemu Orang Meyakinkan Orang Dan Nggak Tau Saya Nggak Percaya Dengan Ketemu Langsung Kalau Calon Itu Pada Tingkat Tertentu Akan Menimbulkan Simpati Yang Jauh Lebih Luas Itu Nggak Tau Semacam Politik Apa Di Indonesia Terbangun Begini Ketemu Langsung Saya Pernah Merasakan Itu Karena Saya Pernah Direktur KIP Komite Independen Pemantap Pemilu Tahun 2002 2005 Kemarin Mas Kris Jadi Saya Itu Mimpin 33 Provinsi Dengan 240 Kabupaten Kota Di Seluruh Indonesia Saya Nggak ada Uang Nggak ada Uang Apa Namanya Nggak ada Uang Donornya Nah Satu-satunya Yang Saya Bisa Lakukan Adalah Setiap Saya Diundang Ke Daerah Itu Katakan Ada Seminar Diskusi Saya Pastikan Ketemu Dengan Pengurus Pengurus Di Daerah Itu Dan Itu Efektif Membuat Mereka Bersemangat Untuk Melakukan Pemantauan Jadi Sebetulnya Banyak Pemilih Kita Itu Bukan Persoalan Uang Juga Bukan Persoalan Tapi Soal Bagaimana Hubungan Secara Emosional Saya Misalnya Bercerita Tentang Sering Saya Cara Jurubicaranya Pak SBI Tahun 2000 Kemarin Ketika Beliau Sangat Itu Dihempak Oleh Kasus Bang Senturi Saya Betul Karena Mas Siapa Namanya Dosen Unair Itu Bukan Unair Itu Bukan Jurubicara Presiden SBI Yang Ya Bukan Yang dari Unair Kalau Julian Kan UI Yang Jubil Sekarang Mungkin Dengar Jubil Bicara Pak SBI Bukan Daniel Sparingga Daniel Sparingga Saya ingat Betul Ketika Kita Meloncing Sembilan Kebohongan Pak SBI Ada Romo Bini Macem-macem Dengan Tokoh Lintas Agama Di PP Muhammad Dia Saat Itu Heboh Kan Dan Yang Dilakukan Oleh Jurubicara Seperti Pak Daniel Sparingga Itu Mendatangi Semua Purum-purum Diskusi Yang Mengkritik PSB Diundang Enggak Diundang Dia datang Aja Duduk Tenang Begini Jadi Panitia Itu Mau tidak Memberi Kesempatan Berbicara Gitu Kalaupun Tidak Memberi Kesempatan Berbicara Dia Diam Aja Tapi Orang Yang Berbicara Enggak Bisa Berani Ngomong Keras Lagi Apa Artinya Keberadaan Itu Dalam politik Kita Penting Banget Kehadiran Pisik Itu Penting Banget Jadi Itu Membuat Orang Seketika Meruntuhkan Imajinasi Yang dibangun Oleh media Sosial Kira Untuk Melihat Secara Lingga Seperti Itu Nah Apa Yang Dilakukan Aja Menurut Saya Entah Dia Tahu Ini Atau Tidak Tapi Sedikit Banyak Menimbulkan Simpati Yang Memelikatkan Dengan Para Pemilih Itu Yang Saya Sebut Tadi Kalau Dilihat Secara Umum Sekarang Diluar Pak Jokowi Yang Kelihatan Kerap Kebawah Itu Menurut Informasi Adalah Pak Aja Di Satu Tentu Saja Pak Zulkib Biasan Karena Kita Baca Udah Disini Apalagi Ganteng Ibu Seneng Dari Gorkan Kita Nggak Lihat Dari PDI Perjuangan Kita Nggak Lihat Sekarang Kelihatan Mulai Dijajaki Juga Oleh PKB Mulai Datang Ke Aceh Mulai Datang Kesini Nah Kalau Dibaca Itu Kawan-kawan Sekalian Itu Yang Saya Sebut Tadi Sulit Mengatakan Bahwa Ini Sudit Mengatakan Semua Ini Dalam Kerangka Kerja Kosong Mesti Ada Tujuannya Nah Tujuan Yang Paling Mungkin Bisa Dijelaskan Adalah Bagaimana Menempatkan Yang Bersangkutan Menjadi Sesuatu Pada 2019 Meskipun Itu Bukan Target Utamanya Target Ini Semacam Jangkar Untuk Menuju Tahun 2024 Setiap Tahun 2024 Itu Sama Sekali Kita Nggak Punya Tokoh Anda Harus Bayangkan Itu Partai Politik Ini Nggak Tokoh Sama Sekali Jokowi Selesai 2024 Tokoh Baru Muncul Dan Tokoh Baru Itu Tidak Ada Dan Besar Itu Kemungkinan Ada Pada Haya Itu Yang Dibaca Menurut saya Oleh PSB Dengan Berjenjang Itu Kira Mengutip Apa Yang Dikatakan Oleh Mas Kris Menarik Menarik Ada Benang Lurus Yang Menarik Dengan Haya Adalah Praktek Daripada Peternak Kekuasaan Cuman Saya Tambah Mas Kris Di Tengahnya Haya Dan Peternak Kloning Kekuasaan Ini Mungkin Agak Keras Apa Yang Dilakukan Saat Ini Adalah Kita Merujuk 2004 2004 Waktu Pada Saat PSB Mau Naik Hanya Memanfaatkan Momentum Pada Saat Pak JK Memberikan Amplop Di TV Disitu Pamor Menaik Dan Ini Menjadi Satu Akumulasi Akumulasi Bagi Kepentingan Capres PSB Pada Saat Itu Hanya Pada Saat Pak JK Di Depan TV SCTV Saya Masih Ingat Itu Hanya Mengabaikan Bahwa Dia Pemimpin Yang Anak Anak Yang Amplop Map Coklat Di Depan Istana Artinya Momentum Ini Coba Dipakai Kembali Pada Saat Ini Oleh HI Maka Saya Bila Apakah Ini Berindikasi Seperti Kata Mas Kris Adalah Pertanak Kekuasan Pertanak Kloning Kekuasan Jalan Yang Saman Apakah Coba Dilakukan Jadi Bagi Saya Hal Yang Lain Adalah Kita Boleh Melihat Pada Saat Pilkada DKI Kemarin Apakah Memang Ada Hal Yang Substantial Yang Memang Ditawarkan Dia Kepada Kepada Kita Sebagai Rakyat Saya Tidak Melihat Itu Ada Saya Tidak Melihat Itu Menjadi Suatu Kepentingan Yang Mutlak Yang Harus Memilih Dia Satu Hal Juga Yang Menjadi Pertanyaan Beberapa Kelompok Kelompok Yang Saat Ini Masih Ada Proses Keluarnya Dari Dari Kesatuan Dan Hingga Menggambang Dan Sampai Saat Ini Tidak Terbuka Hal Itu Ada Apa Kenapa Bisa Begitu Cepat Jadi Ada Namanya Bagi Saya Ada Melihatnya Soal Faktor Integritas Integritas Pemimpin Hal Hal Yang Lainnya Adalah Kalaupun Memang Adanya Suatu Popularitas Saya Pikir Itu Sah Saja Sama Saja Dengan Mengulang 2004 Yang Akhirnya Salah Satu Yang Memang Dijagokan Akhirnya Masuk Juga Tapi Bagi Saya Itu Bukan Hal Yang Satu Hal Yang Memang Penting Untuk Disikapin Bagi Saya Pribadi Sama Seperti Waktu Kemarin Perindu Baritanu Menyatakan Dukungan Kepada Joko Itu Bukan Satu Hal Yang Istimewa Pragmatisme Kukuasa Itu Adalah Suatu Pilihan Pilihan Dan Tetapi Yang Menjadi Persoalan Adalah Bagaimana Pendidikan Politik Rakyat Di Bawah Untuk Dalam Saya Tetap Berasumsi Bung Ray Adalah Asumsi Tiga Calon Asumsi Tiga Calon Adalah Mengulang Ataupun Duplikasi Daripada Pilkada DKI Kemarin Sangat Sulit Melawan Jokowi Dengan Persepsi Publik Yang Tinggi Dengan Harapan Yang Tinggi Jika Hanya Dua Pasangan Kemungkinan Besar Jokowi Akan Satu Putaran Selesai Apakah Ini Akan Terjadi Hingga Akan Memunculkan Tiga Pasangan Pada 2019 Saya Kira Ini Akan Sangat Besar Kemungkinan Terjadi Dengan Catatan Bagaimana Kepentingan Tadi Peternak Kekuasaan Bagaimana Menghandang Pak Jokowi Tidak Menang Di Satu Putaran Ditambah Catatan Adalah Bahwa Dengan Harapan Pak Jokowi Tidak Terpleset Pada Isu-isu Yang Memang Akan Dikoreng Secara Masih Mengenai Reformasi Tahap Kedua Nah Pak Kalau Misalnya Melihat Dari Calon-calon Presiden Yang Potensial Yang Ada Hari Ini Yang Tadi Udah Dijabarkan Sama Pak Ray Dan Pak Juliaman Eh Juliaman Nah Dari Calon-calon Yang Potensial Itu Apakah Mereka Punya Apa Ya Katakanlah Punya Potensi Untuk Melakukan Reformasi Tahap Kedua Itu Kalau Untuk Peluang Gatot Nurmanteo Dan Tito Karnavian Itu Bisa Digandeng Jadi Cawapres Jokowi Atau Gatot Berpasangan Dengan Pak Prabowo Dan Kemudian Untuk Mas Ray Juga Untuk AHY Ini Kira-kira Bisa Enggak Diusung Di 2019 Dan Berpeluang Enggak Untuk Jadi Cawapres Jokowi Karena Kan Megawati Dengan SBY Ini Juga Enggak Akur Ya Kalau Misalkan Diusung Bagaimana Itu Makasih Jokowi Terhadap Umat Islam Saya Rasa Kalau Jokowi Tetap Berbaikan Dengan NU Tidak Terlalu Banyak Pengaruhnya Terhadap Cara Berpolitik Yang Sekarang Ini Makanya NU Tau Betul Situasinya Sekarang Sehingga Betul-betul Mendesakkan Pulde School Itu Segera Dibatalkan Tentu Tidak Sangat Menjadi Kerujian Besar Kalau Kemudian Juga NU Keluar Dari Jokowi Karena Sama Sekali Tidak Ada Lagi Jangkar Kepada Kelompok Islam Tapi Selama NU Berada Di Posisinya Atau Katakanlah Masih ada Di Lingkungan Koalisinya Pak Jokowi Tindakan Tindakan Politik Pak Jokowi Yang Dianggap Melakukan Kriminalisasi Terhadap Umat Islam Saat Ini Tidak Begitu Banyak Pengaruhnya Menurut Saya Justru Para Tingkat Tertentu Mengamankan Posisi Pak Jokowi Sebab Kenapa Karena Kelompok Ini Sudah Seperti Punya Ikatan Yang Tidak Akan Milih Jokowi Kira-kira 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 Jadi Mungkin Dengan Sendirinya Pak Jokowi Sudah Mengatakan Anda Di Luar Sudah Sudah Dihitung Bahwa Dia Memang Bagian Dari Luar Bukan Bagian Yang Bisa Yang Potensial Direkurs Sebagai Pemilih Nah Misalnya Pertemuan GNPF Mui Dengan Pak Jokowi Setelah Seminggu Atau Dua-tiga hari Setelah Lebaran Atau Pada hari Hal Lebaran Sehingga Zaya Itu Itu Bukan Politik Dalam Pengertian Pak Jokowi Masuk Ke Mereka Dan Jokowi Juga Mengakomodir Enggak Itu Pertemuan Biasa Ujung-ujungnya GNPF Tetap Mengatakan Berbeda Dengan Pak Jokowi Dan Jokowi Juga Menyadari Itu Artinya Kelompok Ini Dengan Sendirinya Sudah Dipetakan Apapun Situasinya Enggak Milih Pak Jokowi Kira-kira Gitu Oleh Karena Itu Mereka Di luar Dengan Sendirinya Cuma Dalam Kontek Itu Pak Jokowi Harus Pegang NU Plus Minus Adalah Muhammadiyah Meskipun Muhammadiyah Mungkin Tidak Sebesar Dukungan NU Terhadap Pak Bayangan Saya Sementara Orang-orang Ini Pemain Latar Khususnya Pak Gatot Kalau Pak Tito Ini Saya Gak Yakin Gak Full Gak Yakin Saya Dia Akan Maju Kalau Pak Gatot Memang Berkeinginan Tapi Sampai Saat Ini Dugaan Saya Posisinya Masih Sebagai Pemain Latar Jokowi Jelas Gak Masuk Sebab Apa Tambahan Poin Bagi Pak Jokowi Punya Masa Kagak Menjadi Jangkar Kepada Kelompok Islam Tidak Kira-kira Dana Ya Partai Politik Ya Gak Didukung Oleh Partai Jadi Siapa Dong Artinya Justru Kalau Pak Jokowi Pak Gatot Ini Menurut Saya Gak Masuk Sama Sekali Gak Punya Nilai Plus Secara Politik Kepada Pak Jokowi Bagaimana Dengan Koalisi Petahan Calon Istilah Saya Tadi Bisa Potensinya Masuk Mengingat Misalnya Ada PAN Yang Mulai Menggadang-gadang Pak Gatot Sebagai Calon Presiden Dari Mereka Meskipun Dugaan Saya Tidak Seserius Yang Dibayangkan Dukungan Itu Sebab Dibanding Pak Gatot Bagi PAN Apa Lebih Baik Pak Gatot Dicalonkan Oleh PAN Atau Zulkif Biasa Seserhana Itu Bagi Orang PAN Sendiri Apa Lebih Baik Mencalonkan Gatot Atau Mencalonkan Zulkif Biasan Pilihannya Tentu Mencalonkan Zulkif Biasan Dibandingkan Pak Gatot Sebab Kenapa Sebab Masa Yang digarap Oleh Pak Gatot Itu Pun Yang Yang Sekarang Beliau Apa Istilahnya Itu Ada Ada Itu Apa Solawatan Macam Macam Itu Adalah Masa Yang Justru Juga Digarap Oleh PAN Kalau Misalnya Kita Turunkan Ke Politik 212 Dengan 411 Masa Yang Juga Mendorong Pak Gatot Sekarang Yang Mengelulukan Pak Gatot Itu Adalah Masa Yang Di Apa Namanya Itu Dipimpin Oleh Amin Rais Pada 212 Dengan 411 Jadi Mereka Bertemu Masa Sebetulnya Antara Gatot Dengan PAN Kalau Begitu Pilihannya Milih Gatot Atau Milih Zulkibli Orang Pannya Tentu Milih Zulkibli Hasan Itu Ininya Makanya Sejauh Ini Menurut Saya Pak Gatot Pemain Latar Ya Main Menari Menari Di Belakang Tapi Pemain Utamanya Tetap Bukan Beliau Apalagi Kalau Kemudian Gatot Dengan Prabowo Dipasangkan Waduh Anjol Betul Militer Militer Itu Militer Persus Sipil Disana Kelompok Militer Disini Kelompok Sipil Sangat Enggak Strategis Bahkan Tidak Strategis Bagi Pak Prabowo Dan Bagi Bangsa Degara Sipil Militer Persus Sipil Nah Itu Lagi-lagi Saya Mengatakan Pak Gatot Ini Pemain Latar Tapi Tidak 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 Dengan partai Macam-macam Ini Analisa Sampai Sekarang Yang Kita Sebutkan Nah Ahyei Dengan Jokowi Enggak Enggak Kena Enggak Lagi-lagi Apa Namanya Target Ahyei Sendiri Menurut saya Enggak Sembuluk Yang Dibayangkan Kira-kira Gitu Yang Kedua Ahyei Ini Dugaan Saya Sedang Memainkan Politik Mengayun Aja Mengayun Gitu Masuk Ke Kelompoknya Prabowo Melalui Bapaknya Apa Namanya Pak SBY Gira-gira Gitu Tetapi Mereka Menyandari Juga Belum Tentu Bisa Apa Ya Bukan Pemain utama Di lingkungan Ini Gitu Karena Ada PAN Ada PKS Yang Belum Tentu Solid Mau Terima Mereka Gira-gira Gitu Nah Oleh Karena Itu Kalau Disini Gagal Sampingkan Ke Apa Namanya Ke Kelompoknya Petahana Kira-gira Oleh karena Itu Ya Diayun-ayun Aja Makanya Dugaan Saya Cara Berpolitik Aja ini Tidak Akan Sama Seperti PKS Dan Gerindra Yang Menekan Terus Menerjang Terus Jokowi Alih-alih Menerjang Yang ada Bahasa-bahasa Kelembutan Dari Aja Pak Jokowi Bagus Pak Prabowo Bagus Kira-kira Gitu Dalam Kerangka Mengayun Itu Tadi Dia Gak Berani Memposisikan Dirinya Saya Berbeda Dengan Jokowi Gak Gak Berani Sampai Nanti Pinal Pinal Dalam Pengertian Udah Pasti Posisinya Dimana Gitu Tapi Kalau Sekarang Lebih Mengayun Diri Seolah-olah Kesini Masuk Untuk Dua Manfaat Menarik Kekuatan Kesini Sekaligus Menarik Kekuatan Kesini Dan Yang Kedua Tidak Perlu Head-to-head Kelihatan Dengan Pak Jokowi Justru Potensi Pemilihnya AHA Ini Bukan Dari Kelompok Yang Notabene Sudah Berada Di Kelompok Prabowo Yang Sudah Gak Suka Dengan Pak Jokowi Potensi Pemilihnya Juga Adalah Potensi Pemilih Yang Ada Di Kelompoknya Pak Jokowi Siapa Itu Anak-anak Muda Ibu-ibu Atau Kelompok Mungkin Prodemokrasi Yang Kecewa Dengan Pak Jokowi Itu Potensi Justru Menjadi Pemilih Atau Pendukung Dari Pak AHA Ini Oleh Karena Itu Menempatkan Posisi Seolah-olah Berhadapan Dengan Pak Jokowi Itu Strategi Politik Yang Tidak Tepat Bagi AHA Menurut Saya Delibat Sekarang Ini Mengayun Sehingga Ini Bisa Ditekan Oleh Kelompok Ini Kira-kira Politik Kira-kira Kelompok Petahana Bisa Ditekan Melalui Kekuatan Kelompok Petahana Calon Kira-kira Itu Pada Saat Yang Bersamaan AHA Mengambil Keuntungan Masa Dari Duanya Dia Tidak Mau Konfrontatif Dengan Jokowi Karena Dia Punya Potensi Mendapatkan Pemilih Yang Kecewa Terhadap Jokowi Yang Tidak Mungkin Berpindah Ke Prabowo Kira-kira Itu Tapi Berpindah Kepada Dia Dan Dengan Sendirinya Juga Dia Tidak Selalu Mengatakan Selalu Berada Dalam Posisinya Pak Prabowo Nah Oleh Karena Itu AHA Ini Akan Kita Lihat Terus Mengayun Dan Mempergunakan Politik Santun Bahasanya Sehingga Itu Mungkin Yang Akan Dilakukannya Sampai Pinal Pinal Itu Artinya Sudah Ada Kepastian Siapa Calon Calon Seterusnya Itu Terima kasih Bang Berikutnya Langsung Bang Jul Saya Singkat Saja Untuk Terkait Sama Ada Yang Satu Faktor Yang Dilupakan Adalah Mengenai Golkar Ini Kalau Tadi Bang Ray Bilang Bahwa Ada Koalisi Abu Abu Tetapi Dan Seperti Penyanyi Latar Ada Dari Golkar Ini Juga Bisa Didapat Satu Penyanyi Latar Yang Memang Bum Punya Potensi Artinya Kalau Kita Urut Dalam Komposisi Golkar Pada Saat Ini Adalah Kurt Setia Novanto Disitu Ada JK Yang Menyatakan Sudah Istirahat 2019 Tapi Ada Faktor Senioritas Lagi Adalah Menjadi Pendamping Jokowi Itu Adalah Luhut Binsar Panjaitan Kita Tidak Tahu Siapa Di Balik Yang Akan Menjadi Pengganti Setia Novanto Artinya Kalau Melihat Pada Kedekatan LBP Dengan Jokowi Sejarah Bisnis Mereka Maupun Kedekatan LBP Dengan PDIB Saya Kira Ini Akan Menjadi Penyanyi Latar Yang Memang Tersembunyi Juga Dibanding Dengan GN Saya Kira Itu Saja Yang Menjadi Penguatan Saja Terima Kasih Bang Jul Langsung Mas Kira Sekaligian Closing Menyimpulkan Dan Memberikan Arans Munggo Mbak Sebetulnya Untuk Reformasi Jilidua Tidak Bisa Kita Serahkan Kepada Pak Jokowi Sendiri Pasti Tidak Mungkin Begitu Karena Terus Terang Saja Pak Jokowi Bersandar Menjadi Persian Ini Bersandar Tentu Bersandar Kepada Populisme Tapi Juga Banyak Bersandar Kepada Partai Partai Yang Syarat Kepentingan Subjektifnya Oleh Karena Itu Sebetulnya Yang Bisa Mendorong Cuma Kekuatan Di Luar Negara Kekuatan Di luar Negara Itu Media Dan Media Itu Ada Media Mainstream Ada Media Medsos Yang Menurut saya Harus Bersinergi Apa yang bisa dilakukan Pak Jokowi Menurut saya Pak Jokowi Sudah Seharusnya Sudah Bermenung Bahwa yang namanya Revolusi mental itu Tidak ada Apa-apanya Tidak ada Apa yang dikerjakan Revolusi mental Kalau ada Revolusi mental Betul Politik pendidikan Sudah harus jelas Ini Politik pendidikan Mau ganti lagi Dan ribut Kekuatan besar Yang kita andalkan Sebagai pemersatu Sudah boleh ribut Satu Jujur Satu Tidak Jadi oleh Karena itu Menurut saya Presiden yang Menurut saya Yang sekarang ini Di mata saya Itu masih Tentu ada Memang punya Komitmen Yang betul-betul Dia mau bekerja How to get thing done Itu dia lakukan Dia tidak cuma citra Ke daerah Ada apa Tsunami di Aceh Oh nginep di Aceh Sana dua hari Ya kan Dia tidak Dia datang Jadi tidak Sampai jadi betul Apa yang dia kerjakan Oleh karena itu Ini Ini menjadi aset dia Nah Aset ini bisa Dikembangkan bagaimana Menurut saya Menurut saya Bisa dikembangkan Dia mulai memikirkan Membentuk Kelompok-kelompok Independen Itu dari media Dari profesional Dari apa saja Ya kan Untuk mulai memikirkan Memproyeksikan Eh Bapak-Ibu-Ibu Yang hebat-hebat Kita gila Kalau Bapak-Ibu harus Memproyeksikan Politik kita 30 tahun Yang akan datang Seperti apa Tidak terlalu sulit Bahan-bahan seperti itu Ada satu Ada satu Trak ya Tinggal kemudian Ambilannya dari LIPI Dari lembaga-lembaga Ada semua seperti itu Sebetulnya Ya Tidak seperti itu Nah Tentu Itu harus dimulai Dari yang paling Begini Ada dua agenda Yang menurut saya Menjadi prioritas dulu Pertama agenda Jangan panjang dulu Jangan-jangan dipikirkan Bahwa Kehidupan Bersama itu Akhirnya Adalah kehidupan Mengurus manusia Secara konstitusi Sebetulnya Mengurus manusia Negara itu Mengurus manusia Menjadi bahagia Itu saja Nah Kesana Seperti apa Menurut saya Politik pendidikan Menjadi hal yang sangat penting Tidak ada negara yang maju Tanpa politik pendidikan Yang jelas Membangun karakter Kenapa karakter penting Karena pengetahuan sekarang Ada di mana-mana Mbak bisa internet Ada kemudian Ada segala macam Itu bisa tahu Apa saja kok Yang saya bicarakan Ada semua Kalau mau dibuka semua Ini kan begitu mudah Tapi karakternya Ada bisa Tiba-tiba itu Nah Saat itu Kemudian sangat pendek Mesti Dia harus Membidik Kalau saya mau reformasi Reformasi ke-2 Bidikan saya Yang mana sih Yang harus dilakukan Partai dulu Partai itu Diajak Eh partai-partai Sudahlah Ini kalau kita Seperti ini Itu kacau terus Sudahlah Kita ongkosi Ya kan Negara mengongkosi Itu sudah ada Di dalam Partai-partai itu Sudah sudah ngerti Semua Ya Bahwa Perlu ongkos Sehingga dia tidak perlu ribut Untuk mencari uang yang bukan-bukan Tetapi orang curiga Ya kan Kalau ongkos negara Dianggap 1% Dari misalnya sekarang ini 2.000 triliun Ya Itu sudah begitu besar Untuk 10 partai Kok tidak mau Partai-partai Melasarkan itu Orang berspekulasi Oh mungkin Kalau cuma Dikasih 1% Dari APBN Itu turun Kenyamanannya Apa dulu Lebih daripada itu ya Itu kira-kira Begitu Benar apa tidak Nanti kita ngomong sendiri Ya kan Tapi menurut saya Yang paling susah adalah Bagaimana Menurunkan Derajat tingkat Kenyamanan Di partai-partai itu Sehingga dia mau Mau untuk apa Mau Memulai Mengelola partai Dengan dana negara Dan oleh karena itu Menjadi Apa Menjadi adil Ya kan Di lapangan itu adil semua Orang ngerti Masing-masing Dapat Dapat Dana Dari Dari siapa Berapa Dan bagaimana Pertahu siapanya Nah Dengan demikian menurut saya Pulih kita ini ada kemajuan Kita ingin melalui forum ini Lewat Rekan-rekan media Dan para narasumber Dan kita semua Yang masih ingin bagaimana Politik kita hari ini Kembali kepada cita-cita Kita ingin membangun demokrasi Yang lebih baik Demokrasi yang kita jalankan hari ini Kita tidak ingin Tidak hanya meluruhkan Apa Transaksional Tapi bagaimana bisa Mentransformasi Masyarakat kita Menjadi lebih demokratis Menghargai nilai-nilai Dan membangun peradaban Yang lebih baik Itu Kita berharap bahwa Pergeseran Manuver politik Itu Akan semakin Mendewasakan kita Sebagai warga negara Bukan kemudian mencerai Bre kita sebagai Anak bangsa Terima kasih Rekan-rekan media Yang sudah Antusias dengan diskusi kita Terima kasih kepada Para narasumber Yang menutama Mas C. Kristiadi Terima kasih Mas Matunul Mas Rerangkuti Ebung Rerangkuti Bang Re Terima kasih Bang Re Bang Juleman Saragi Terima kasih Terima kasih juga Pak Marwan Jafar Yang tidak bisa hadir Karena Keurusan yang lain Hari ini Luar biasa Disusi kita Sangat mencerahkan Dan membawa Sebuah optimisme Bahwa di tengah Khususan tadi Kita membangun Optimisme bersama Dan kita berharap Besok matahari Masih terbit dari Ufuk Timur Dan tenggelam dari Ufuk Barat Terima kasih semua Selamat sore Wassalamualaikum warahmatullahi Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!